Sebelum dimulai, kepada para peserta untuk unmute mic-nya karena acara akan dimulai. Puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmatnya kita diperkenalkan, kita mendapat hadir di acara SES atau Syariah Ekonomik Informal Study yang ke-12. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami ucapkan selamat datang kepada peserta SES yang sudah hadir di siang hari ini, pada hari minggu ini. Perkenalkan, saya Fani Gilianto, Staff Departemen Kajian BSO KC FEWNJ 2020. Saya di sini akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum itu, mari kita buka Diharapkan unmute mic-nya ya para teman-teman. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Taus, Basmalah, dan Salawat Nabi bersama-sama. Oke, selanjutnya itu ada pembacaan Tilawah dari Saudara Rizal Purnama Hadi. Kepada Rizal, dipersilahkan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masya Allah. Terima kasih kepada Rizal atas membacaan Tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan. Insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Selanjutnya, saya akan membacakan CV pemateri kita. Yang pertama, materi kita tentang pasar modal yang pertama. Yaitu Bu Friska Devi Koirina. Dia lulusan di Ponogoro Undip. Dan sekarang lagi di Bachelor of Economic Management. Dan ini juga ada pengalamannya. Ada banyak sekali. Ada Capital Market Education dan Referential Indonesia. Dan masih banyak sih ini. Saham juga ini. Jadi investor di ISP. Kemulai ISP. Dan langsung saja ya. Kita persilahkan kepada Bu Friska untuk memaparkan materinya. Karena kayaknya sudah tidak bisa ditunggu ini. Karena materinya... Kepada Bu Friska dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Insya Allah kurang lebih... Waktunya berapa lama ini saya untuk penyampaian materi? Satu jam? Iya, sampai jam 2. Oke. Nol-nol. Oke, ya. Insya Allah satu jam ke depan. Kita ngobrol-ngobrol sentai aja. Saya akan menyampaikan materi yang memang berdasarkan... Lebih banyak praktikal dan berdasarkan pengalaman saya pribadi selama menjadi investor saham. Dalam hal ini juga baru berhijrah kurang lebih 3 tahunan ini. Berhijrah ke pasar modal syariah. Menjadi investor saham syariah juga. Nah, saya coba untuk share screen dulu ya. Sebentar. Izinkan untuk off-game. Oke. Semoga sudah muncul untuk share screen-nya. Nah, teman-teman di sini kita akan belajar tentang pasar modal. Nanti spesifiknya memang untuk yang syariah. Tapi sebelum itu memang kita perlu ketahui ya saat ini kalau di era pandemi seperti ini pasar modal kita walaupun baik yang konten ataupun yang syariah memang semuanya sedang mengalami penurunan ya. Dan itu pun wajar karena nggak cuma di Indonesia. Hampir semua negara-negara di dunia manapun ya yang saat ini sudah sedang mengalami resesi segala macam. Mereka memang sedang mengalami penurunan yang lumayan dalam untuk pasar saham masing-masing. Baik yang untuk yang pasar saham syariahnya maupun yang konfen. Saya pribadi dulu mulai belajar tentang pasar modal terus memutuskan untuk menjadi seorang investor saham itu pas jaman-jaman masing-masing mahasiswa juga ya. Jangan 2010 ya saat itu masih mabak, usia masih 18 tahun juga. Jadi ya mungkin sama kurang lebih seperti teman-teman di sini yang masih memayangkan mahasiswa juga. Jadi ya di usia teman-teman inilah saya juga dulu memulai awal banget ya belajar tentang semua tentang pasar modal. Nah sebelum kita bicara jauh tentang pasar modal, kita bicara dulu terkait potensi ya atau peluang gitu. Ini yang menyebabkan atau yang menjadi salah satu faktor kenapa kita di era sekarang ya banyak masyarakat dihimbau, di gadang-gadang ya untuk bisa melek finansial dan investasi. Karena salah satunya memang adanya peluang besar di masa depan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya ada visi pemerintah Indonesia Emas 2045. Nah di Indonesia 2045 ini itu targetnya Indonesia, negara kita akan menjadi negara maju. Kalau sekarang kan kita udah tahu ya negara kita masih dalam tahap atau fase negara berkembang. Belum semaju seperti Amerika ataupun Tiongkok ataupun India sana. Nah di 2045 inilah yang kita jadikan sebagai potensi besar ya kenapa kita harus mulai investasi sejak dini. Karena peluangnya ini gede. Ini juga yang membuat banyak investor asing ya berbondong-bondong mereka menanamkan modal di Indonesia baik melalui foreign direct investment-nya FDI ataupun non-direct investment yaitu melalui pasar modalnya sendiri. Jadi jangan heran ketika mungkin pernah dengar berita pasar modal Indonesia dikuasai oleh asing bla 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 segala macem ya. Karena orang asing udah lebih dulu aware ya, udah lebih dulu sadar terhadap potensi Indonesia yang begitu sangat besar di masa depan. Jadi mereka investasi sedini mungkin di Indonesia. Nah kita sedang menuju ke sana. Nah selain yang pertama faktor kita harus investasi ya pastinya karena inflasi ya. Tapi kalau itu saya yakin teman-teman udah paham ya terhadap inflasi itu sendiri. Tapi selain inflasi yang jauh lebih penting juga ya adanya peluang ini teman-teman. Kalau kita nggak manfaatin dari sekarang adanya peluang besar di negara kita sendiri itu sangat disayangkan banget ya. Apalagi kita WNI gitu, warga negara Indonesia sendiri masa kita mau kalah gitu sama WNA-WNA yang mereka justru benar-benar semangat ya untuk berinvestasi di Indonesia. Nah selain itu faktor kenapa kita harus berinvestasi selain inflasi dan potensi ini. Oh ya ini sekilas juga ya yang tadi masih menyambung dengan potensi atau peluang pasar modal Indonesia. Ini kalau ditarik ke belakang ya indeks kita memang ya bertahap mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan dari tahun ke tahun ya. Dari tahun kalau ditarik mundur lagi dari tahun 92 ya awal IHSG ada ya indeks harga saham gabungan ya. Kalau ditarik sampai sini itu grafiknya mengalami kenaikan ya. Ini yang menunjukkan potensi Indonesia nih ya masih besar sekali. Ini baru tahun 2020. Kita belum bicara nanti tahun 2030 atau bahkan sampai nanti 2045. Nah inilah yang dibaca oleh para investor asing potensi besarnya negara Indonesia yang saat ini sedang menjadi negara berkembang dan sedang proses menuju negara maju. Nah maka ya berbondong-bondong lah mereka masuk ke sini. Nah kalau ini indeks yang Jakarta Islamic Indexnya ya ada sendiri juga ya. Indeks syariahnya kalau di Indonesia itu JII ya Jakarta Islamic Indexnya. Ini juga secara year to date masih lumayan ya. Kalau dibandingkan indeks-indeks konvensional yang syariah ini masih cukup stabil ya. Walaupun turun tapi nggak turun dalam banget begitu. Nah faktor yang ketiga selain adanya inflasi yang akan menggerugoti nilai uang kita ya. Kalau kita nggak investasi. Terus kedua tadi peluang. Dan yang ketiga ini adalah soal mindset teman-teman ya. Di negara-negara maju sana yang saya lihat anak-anak mudanya atau mungkin yang udah masa-masa usia produktif ya. Mereka berorientasi atau punya mindset bahwa ketika mereka sudah mampu menghasilkan uang ya. Entah dari kerjaan atau dari bisnis. Mereka akan selalu berpikir gimana caranya bikin duit itu bekerja untuk kita. Jadi nggak soal melulu tentang konsumtif ya. Misal nanti teman-teman di sini habis lulus kuliah, kerja, atau mungkin mulai bisnis, dapet fixed income ya, dapet income bulanan gitu. Selalu habis buat konsumtif semata kayak gitu ya. Kalau terlalu dari negara maju mereka imbang ya. Konsumtif iya, tapi investasi juga iya. Nah kita harusnya bisa mencontoh seperti mereka tuh. Mindset mereka tuh bagus. Mempekerjakan uang untuk kita. Nah salah satunya gimana caranya mempekerjakan duit itu untuk kita. Salah satunya dengan berinvestasi. Memang investasi ragam sekali ya teman-teman jenisnya. Mau yang real juga banyak, mau invest tanah, properti segala macem. Tapi kira-kira butuh modal yang gede nggak gitu. Untuk ukuran mahasiswa kira-kira udah mampu belum gitu. Mau beli properti tanah dan lain-lain. Ya kalau bicara mampu nggak mampu kayaknya masih agak cukup berat ya. Karena butuh modal yang besar. Makanya di pasar modal Indonesia khususnya di saham ini udah sangat terjangkau banget. Dari zaman saya tahun 2010 silam, itu untuk mulai nabung saham itu modalnya udah diperkecil. Beda waktu masih zaman orang tua saya dulu masih 20 jutaan ke atas ya. Untuk modal awal doang harus syaratnya segitu. Tapi kalau di era sekarang teman-teman beruntung banget ya. Hidup di era mulai nabung saham itu dari 100 ribu udah bisa ya. Kalau hari gini sih kayaknya mahasiswa 100 ribu pasti ada lah ya. Di dompet, di rekening juga pasti ada 100 ribu doang gitu. Jadi udah lebih fleksibel, udah lebih mudah banget ya. Untuk proses menjadi seorang investor saham. Mencari akun juga udah mudah, nanti saya jelasin. Jadi sekarang udah nggak ada lagi istilahnya hambatan-hambatan untuk masyarakat ya menjadi seorang investor saham. Baik dari kalangan pelajar, mahasiswa yang udah kerja atau mau yang udah mau pensiun pun mereka bisa semua. Kalau sekarang kita lihat ya dengan kempen yuk nabung saham dari Bursa Efek Indonesia, itu mampu membuat literasi masyarakat ya terhadap industri keuangan, khususnya investasi saham ini semakin meningkat. Beda banget di jaman saya dulu, 2010 masih sepi banget ya. Krik-krik-krik banget lah. Orang investor saham itu masih dianggap wow segala macem ya gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah semakin menjadi lifestyle-nya millennial kalau sekarang ya. Anak-anak muda sekarang nabung saham yang di-screenshot di snapgram IG itu isinya habis beli saham apa gitu ya, screenshot portfolio sahamnya segala macem. Tapi ini bagus gitu. Mindsetnya artinya dari sejak muda mereka udah mulai berpikir gimana uang ini mampu bekerja untuk kita. Nah salah satunya memang melalui investasi dan yang ramah di kantong untuk semua orang ya di pasar modal ini ya, khususnya di saham ini sendiri. Nah investasi ini sebenarnya juga kita jadikan kendaraan ya untuk menuju tujuan-tujuan finansial. Saya yakin orang yang nggak punya investasi pasti tujuan-tujuan finansialnya bisa jadi akan terbengkalai ya alias susah untuk dicapai. Teman-teman di sini juga pasti punya tujuan finansialnya beda-beda. Kalau dulu saya jaman kuliah, tujuan finansialnya sifatnya lebih jangka pendek aja ya. Lebih untuk beli pulsa sendiri, terus beli barang-barang yang diinginkan sendiri tanpa minta orang tua ya makanya dulu akhirnya memutuskan untuk oke deh mau investasi gitu biar nggak melulu misal pengen beli barang apa nggak harus ngerengek ke orang tua gitu minta duit buat dibeli ini tuh nggak. Jadi belajar untuk mandiri juga melalui investasi ini. Jadi investasi ini adalah kendaraannya yang kita pakai untuk membantu kita ya menuju tujuan-tujuan finansial. Dan ini yang saya highlight ya ketika di luar sana masih banyak orang-orang yang masih kekeh, nggak mau berinvestasi karena mungkin takut dengan risiko-risikonya segala macem ya, takut duitnya hilang, blablabla ditipulah, bodonglah segala macem ya. Tapi terlepas dari itu untuk investasi yang legal-legal aja mereka juga tetap ogah-ogahan, ya mereka sebenarnya sedang menghadapi risiko juga ya nilai uang mereka nggak akan aman dari yang namanya inflasi. Digerogotin terus pasti tiap tahun ya. Inflasi itu nyata walaupun orang nggak ngerasa gitu ya harga barang-barang naik, harga kebutuhan pokok makin kesini makin naik. Nah itu sebenarnya orang tuh ya ngerasa tapi mereka nggak sadar bahwa adanya inflasi itu menuntut kita untuk wajib berinvestasi. Di era sekarang yang ekonomi sangat dinamis banget ya, baik yang dari sisi global ataupun nasional, investasi itu udah jadi suatu kewajiban teman-teman. Udah bukan lagi pilihan, kita udah nggak bisa lagi milih investasi ya kayak gitu. Udah nggak bisa milih kayak gitu karena udah wajib. Kecuali kita mau bersedekah ke inflasi sih nggak apa-apa, nggak usah investasi ya. Jadi kita biarin aja kita punya duit, yaudah nilai duitnya kita sedekahin aja ke inflasi biar kemakan terus tuh sama inflasi ya. Lama-lama kita sedang membuat miskin diri sendiri sebenarnya kalau kita nggak mau berinvestasi. Ya karena itu tadi kita sedekahin semua nilai uang kita ke inflasi dari tahun ke tahun yang lama-lama pasti juga akan habis. Dan itu nanti multiplier efeknya, dampaknya pasti akan juga menghambat tercapainya tujuan-tujuan finansial kita. Kita pengen punya rumah sendiri di usia 25, tapi sama sekali nggak investasi. Jadi ketika mungkin hanya mengandalkan nabung di celengan atau di rekening tabungan, duitnya udah terkumpul, mau beli rumah, harga rumahnya udah makin naik. Ya kayak gitu aja terus gitu kalau orang-orang yang handsetnya masih kaku, masih nggak mau melek tentang investasi, ya akan seperti itu terus gitu ke depannya ya. Mau tujuannya punya rumah, kayak beli apa, kayak udah keburu. Harganya mahal semua gitu saat uang mereka terkumpul. Jadi inilah poin-poin pentingnya di awal, kita harus menekankan banget, udah wajib berinvestasi. Jadi udah bukan lagi pilihan teman-teman ya. Udah jadi kewajiban kalau di era zaman now. Nah kita bicara pasar modalnya sendiri ya. Pasar modal, namanya juga pasar modal ya. Sebenarnya ya sama persis seperti pasar-pasar pada umumnya ya. Mau itu pasar tradisional, mau itu pasar sayur, pasar buah. Cuma beda yang diperjual belikan aja. Tapi pada dasarnya mekanisme dan lain-lainnya sama. Nah ini yang perlu diketahui di awal teman-teman ya. Bahwa pasar modal kita di Indonesia itu sudah ada payung hukumnya, sudah ada undang-undangnya. Jadi jangan berangkatan ini investasi legal nggak sih? Jangan-jangan bodong. Atau jangan MLM kayak gitu. Saya sering banget dibilang ini MLM ya segala macem. Padahal enggak gitu ya. Pasar modal Indonesia itu sudah ada payung hukumnya. Di bawah ujika langsung ya dengan gursa efek Indonesia. Dan bahkan sudah punya fatwa DSN MUI-nya nomor 80. Ini yang paling penting. Terutama bagi kita yang beragama muslim ya. Yang pada keluar-keluar nggak mau beli saham atau yang lainnya di pasar modal karena judi, haram, segala macem. Ya sebenarnya mereka kurang baca aja sih. Mungkin males baca atau mungkin males nyari tahu. Coba kalau sedikit aja manfaatin Google, nyari tahu pasar modal itu haram atau enggak, akan ketemu fatwa DSN MUI. Ini teman-teman bisa download sendiri ya di website-nya MUI. Tinggal cari aja tuh nomor 80 tahun 2011. Jadi sudah ada tatuannya. Nah di sekeliling kita juga banyak banget ini sebenarnya. Masyarakat pun saya yakin udah sangat familiar ya dengan yang namanya perusahaan-perusahaan ini. Cuma mereka nggak tahu aja ternyata apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai jasanya, apa yang mereka pakai produknya, ternyata sahamnya juga bisa dibeli. Nah di poin ini masyarakat yang banyak kurang aware. Yang belakangnya TBK titik deh. Intinya itu berarti sahamnya bisa kita beli. Di Bursa Efek Indonesia itu kurang lebih ada 700 lebih ya emiten atau perusahaan-perusahaan yang go public yang sudah menjual sahamnya ke publik alias ditawarkan ke kita-kita para masyarakat. Ya banyak dari mulai. Lihat aja di sini ya dari mulai. Entah Telkom, entah Astra, Unilever, Wika. Di sekeliling kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi juga isinya saham semua sebenarnya. Cuma itu aja masyarakat kurang sadar. Ada 700an lebih ya. Banyak yang bisa kita pilih-pilih, pilih-pilih mau beli saham apa. Anak kosan biasa makan indomie ya why not itu sekalian aja beli sahamnya. Indofood CBP sukses makmur ya. Kita biasa pakai simpati atau mungkin pakai indosat ya why not kita sekalian aja beli perusahaannya juga. Lifestyle-nya anak muda sekarang itu atau orang-orang zaman now itu ya. Jangan cuma mau jadi konsumennya aja. Tapi juga jadi pemilik bisnis perusahaan itu ya. Ya walaupun hanya dengan satu lot. Kalau dalam saham kita kan minimal beli. Minimal belinya itu satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Kalau zaman saya dulu era-era 2009-2010 itu satu lot masih 500 lembar. Tapi karena burst efek baik banget ya. Akhirnya menurunkan tuh size lotnya. Satu lot sekarang tinggal 100 doang. Katakanlah pengen beli telekom. Telekom harganya sekarang misal 3.000 ya. 3.000 per lembar. Satu lotnya 100. Berarti teman-teman hanya butuh 300.000 ya. Udah bisa dikatakan sebagai pemegang saham perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia TBK. Yang penting hanya punya satu lot kita udah berhak. Jadi investor ya sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut. Belum lagi mungkin pengen beli Unilever atau mungkin pengen beli yang lainnya ya. Intinya hanya dengan satu lot aja masyarakat udah bisa jadi pemilik bisnis perusahaan tersebut. Walaupun kita sebagai investor yang kategorinya memang investor retail atau minoritas. Nah ini analogi sederhananya pasar modal teman-teman ya. Ya tadi di awal udah sempat saya singgung ya. Pada umumnya sama seperti pasar-pasar pada umumnya ya. Mekanismenya, sistemnya. Yang beda hanya apa sih? Yang beda hanya di produknya aja. Pengelolanya juga ada. Kalau ibarat mal itu ya pengelolanya ada, ini di pasar modal ada UJK, ada bursa, ada anak-anak usaha berbursa. Kemudian juga produknya itu yang diperjual belikan ya itu tadi ya. Ada 700 lebih emiten atau perusahaan yang mereka menjual sahamnya. Ada juga yang menjual obligasi. Ada juga yang menjual reksadana. Nah pembelinya ini kita-kita, masyarakat ya alias investornya. Nah kalau di pasar tradisional atau mal kan banyak juga tuh toko-toko atau kios-kios. Nah kalau di pasar modal sih toko-toko atau kios-kios ini ibaratnya perusahaan sekuritas ya. Tempat kita buat buka rekening saham dan buat beli saham. Jadi mereka hanya sebagai perantara. Dan bedanya lagi kalau di pasar tradisional ataupun mal, kalau kayak gitu toko-tokonya kan menjual barang yang macem-macem ya, beda-beda. Nah kalau di pasar modal enggak. Semua toko atau kiosnya alias perusahaan sekuritas ini menjual barang yang seragam. Yaitu itu tadi, 700 sekian emiten ya, emiten yang ada di bursa. Jadi semuanya tuh seragam semua yang dijual. Cuma beda tokonya aja ya, tokonya aja beda-beda. Ada 100 lebih perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia. Secara mekanisme sama ya, yang menyebabkan harga saham naik turun ya, seperti halnya di pasar ya, yaitu hukum ekonomi, supply and demand ya, permintaan dan penawaran yang membentuk harga itu akan naik atau turun. Sama persis lah kayak di pasar-pasar pada umum ya. Cuma barangnya aja kelihatannya lebih keren gitu ya, yang dipergol belikan saham. Ada Yumi Levor, ada Austra dan lain-lain. Bukan sayuran, bukan tempe, bukan tahu gitu kayak di pasar. Nah, kalau ditanya mulai dari mana ya, ketika nanti teman-teman, kalau misal, oh yaudah deh aku mau nyobain jadi investor, terus mulainya dari mana? Ya pastinya mulai dari buka rekening saham dulu, khususnya kalau teman-teman di sini buka rekening saham syariah ya. Di salah satu sekuritas itu tadi ya, kiosknya. Bisa secara offline, bisa secara online. Tapi kalau untuk rekening saham syariah di Indonesia semua masih offline, yaitu dengan mengisi berkas, terus nanti dikirim ke perusahaan sekuritasnya. Yang penting hanya butuh IKTP sama buku atau rekening tabungan. Kalau NPWP itu hanya bagi yang sudah kerja dan sudah kena pajak. Nah, modal awal dari 100 ribu udah bisa, tenang aja. Jadi udah mudahlah kalau hanya sekedar pengen dulu deh punya rekening sahamnya dulu, rekening saham syariahnya, yaudah buka aja dulu. Modul 100 ribu juga udah ya. Ya kayak kita buka rekening di bank manapun kan pasti ada minimal depositnya ya. Ada yang 50 ribu, ada yang 100 ribu. Nah, sama juga mau buka rekening saham juga ada minimal depositnya. Nah, perbedaan sekuritas itu yang tadi kiosk-kiosk atau tokonya ya, nggak jauh-jauh beda sebenarnya. Paling hanya di beda minimal deposit, beda fee transaksi beli dan jual ya, terus beda tampilan aplikasinya. Karena kan sekarang udah online semua nih, tinggal lewat jejet aja, kita udah bisa kayak check out online shop ya, jual-beli saham udah semudah itu. Dan paling beda servisnya, jadi nggak jauh-jauh beda banget ya, bedanya nggak signifikan banget antar perusahaan sekuritas. Nah, kalau bicara syariah di pasar modal, itu sebenarnya satu kesatuan ya. Bukan pasar yang berdiri sendiri gitu ya, sama-sama di Bursa Efek Indonesia ya. Tapi kalau bicara prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang ini, pasar modal, kalau mengutip berdasarkan ini ya, di SNUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan Bapak PAM dan LK yang dulu sebelumnya ya, lembaga sebelumnya maupun fatwa yang telah diterdikkan sebelumnya ditetapkannya peraturan ini. Sepanjang fatwa ini dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau peraturan Bapak PAM LK lain yang didasarkan pada fatwa DSNUI. Intinya adalah kalau saham syariah ya, saham perusahaan yang dinyatakan lolos atau memenuhi syarat menjadi saham syariah atau masuk ke daftar efek syariah. Nah, si DES ini siapa yang menerbitkan ya? OJK, beserta DSNUI. Jadi, MUI itu pasti dilibatkan, nggak mungkin enggak. Jadi, kita udah nggak bisa berdebat apa-apa lagi ya, nggak perlu debat ya kalau MUI sudah memutuskan gitu. Abi-abi, jemuran di depan. Kemudian prinsip syariah di saham ini sebenarnya kegiatan masyarakat ya atau syuskah, patungan usaha, patungan bisnis ya. Itu secara bahasa sederhananya. Jadi, orang kan kadang jelimet ya dengan istilah investasi saham dan apa sih investasi saham gitu. Padahal intinya patungan usaha. Intinya ada sebuah perusahaan, mereka itu buah publik di bursa karena membutuhkan modal tambahan. Nah, karena butuh modal tambahan ini ditawarkanlah ke masyarakat. Kayak kita mau buka bisnis aja sama teman, misal mau buka kedai bakso ya, butuh modal 10 juta. Tapi kita cuma punya modal 6 juta. Nah, 4 juta ini gimana? Mau nggak mau kita mungkin tawarin ke teman-teman atau saudara kita buat bagi hasil. Nah, seperti itulah di pasar saham ya. Bagi hasil ya, patungan usaha intinya di situ. Cuma skalanya aja lebih gede. Kalau tadi cuma hitungan jutaan, nah perusahaan butuhnya hitungannya mungkin miliaran bahkan triliunan. Tapi mereka tawarkanlah ke masyarakat. Eh, kita mau ekspansi nih bisnisnya, tapi kurang modal sekian ratus miliar atau sekian triliun. Yaudah, kita jual deh kepemilikan bisnis kita sebagian ke masyarakat. Jadi, patungan usaha nanti kalau kita untung, ya sama-sama bagi untung, ya melalui dividen itu ada, gitu ya. Nah, seperti itu sebenarnya secara sederhananya. Akatnya pun ya jual-beli, gitu. Saham ini ya instrumen atau produknya. Jadi, nggak seruat yang dibayangin orang-orang. Karena dasarnya sih patungan usaha. Nah, syarat saham syariah ini sendiri, kalau mengutip dari OJK dan DSN UI, itu bisnisnya yang jelas nggak boleh haram ya, atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Di laporan keuangannya juga dicek juga nanti aspek utangnya yang berbasis riba atau hutang terhadap total aset. Maksudnya, jika dibandingkan total aset, nggak boleh lebih dari 45 persen ya. Ini yang menentukan juga DSN UI. Jangan tanya ke saya kenapa 45 persen ya. Langsung tanya aja nanti ke MUI, kalau memang penasaran. Tapi, intinya ini MUI yang sudah membuat kualifikasi sedemikian rupa yang akhirnya membuat mereka melakukan screening sebuah saham ini akan masuk syariah atau nggak. Dan yang terakhir, rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan juga tidak boleh lebih dari 10 persen. Ini pastinya MUI memutuskan angka-angka ini sudah dari hasil diskusi lama ya bersama timnya mereka. Jadi, kita sebagai masyarakat awal, masyarakat retail ya, kita percayakan aja, kayak nggak mungkin mereka asal-asalan lah dalam soal hitung-hitungan seperti ini. Nah, di Indonesia sudah ada nih indeks saham syariah Indonesia-nya. Nah, ini membantu kita ya untuk bisa menentukan saham apa yang bisa kita beli yang memang masuk kategori syariah. Per September kemarin ya, itu sudah ada 451 ya, emiten yang sudah dinyatakan syariah alias dimasukkan ke indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Ini kan yang menentukan kan MUI ya, beserta OJK. Mereka selalu mereview 6 bulan sekali paling nggak si daftar efek syariah ini. Jadi, kita nggak perlu bingung dari tadi yang di bursa efek ada 700 sekian emiten. Dan ternyata sudah 450 lebih emiten yang ada di kita itu sudah dikategorikan syariah. Ya, bisa dibilang sudah lebih dari 60 persen ya, teman-teman ya, emiten yang ada di BEI itu kategorinya syariah. Sisanya memang ya non syariah. Tapi sedainya cukup bangga lah dari 700, 451 yang sudah masuk syariah. Jadi, sudah cukup menguasai, jadi mayoritas lah pasar syariah di pasar modal kita. Nah, ini yang perlu kita highlight ya, indeks saham syariah itu, ya itu tadi ya, terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia. Dulu diluncurkan tahun 2011. Cuma baru mulai dibangkitkan lagi ya, dihidupkan lagi oleh bursa efek Indonesia kurang lebih 3 tahun kebelakangan ini. Nah, yang perlu di-note, pasar modal syariah ini bukan pasar yang berdiri sendiri ya, tetap jadi kesatuan di bursa efek Indonesia. Jadi, pasarnya itu nggak beda, ya sama. Cuma yang membedakan ya, saham A dikategorikan syariah. Kayak ibaratnya dikasih label gitu lah, dapet label syariah atau nggak. Tidak ada perbedaan mekanismenya juga ya, dalam pencatatan efeknya, nggak ada perbedaan mekanismenya juga dalam perdagangan efeknya. Semua harga terbentuk, ya juga sama juga ya, terbentuk dari permintaan penawaran, supply and demand, itu sama persis semuanya membedakan saham A masuk syariah, sama nggak. Ya, kalau misal kayak bank-bank konvensional, ya itu jelas nggak masuk syariah. Kalau misal kayak perusahaan-perusahaan yang jualnya rokok, ya itu juga pasti nggak masuk syariah. Dan lain-lain lah, yang misal jual kayak bir, kayak gitu, hammer, ya. Itu juga nggak akan masuk ke dalam kategori syariah. Nah, ini juga yang membuktikan nih, bahwa saham itu juga sebenarnya yang nggak haram nggak judi ya, karena beberapa tahun terakhir sudah ada nih milenial-milenial yang berani out of the box ya, udah berani anti-mainstream. Mereka nikah, maharnya pakai saham. Nah, secara nggak langsung mereka udah membuktikan ke masyarakat, ini loh, saham itu bukan haram, bukan judi kok. Ya, buktinya saham bisa jadi mahar. Kalau saham nggak bisa jadi mahar, penghulunya mana mau ya memberikan ijab sah gitu ya, untuk kedua mempelai gitu. Tapi nyatanya, karena memang saham ini berdasarkan secara sederhatannya itu ya, patungan usaha, ada fatwanya, dan lain-lain ya, dijadikan mahar pun nggak masalah gitu. It's okay. Beberapa tahun kebelakang juga mulai banyak lah ya, saham ini dijadikan sebagai kado anniversary, pernikahan, terus kado wisuda. Nah, ini anti-mainstream juga nih, teman-teman. Nanti kalau udah mau wisuda, jangan mau ya dikasih satu bukit bunga. Kalau itu sehari-dua hari juga udah layu gitu ya. Mintanya satu lot saham. Bukan layu, tapi malah akan berkembang ya. Maksudnya berkembang. Nilai sahamnya akan bertumbuh terus dari waktu ke waktu gitu. Kalau mau yang anti-mainstream ya. Kalaupun nanti kelak, punya cita-cita juga, ah saya juga pengen deh merit, nanti pasangan saya, calon istri mau, atau calon istrinya mau dibeliin saham aja maharnya. Itu juga nggak masalah ya. Bukannya konsultif tapi malah nantinya jadi investasi bersama ya ketika udah ke rumah tangga. Jadi seru aja gitu. Nah, ini wujud fisik saham teman-teman ya. Kalau ada di luar sana yang gembar-gembar atau bilang, halah saham itu haram judih karena nggak ada wujudnya. Cuma dalam bentuk di HP doang, angka-angka kayak gitu ya. Nah, mereka belum pernah nyentuh aja nih yang namanya fisik saham itu kayak apa. Ini yang saya foto, yang saya sentuh ya. Ini namanya warkat saham ya. Bentuknya kayak sertifikat tanah ya. Ya kayak kita habis ikut seminar dapet piagam lah. Kan dapet tuh lembaran piagam kertas. Nah, persis kayak gitu. Cuma kan bedanya di isinya. Isinya aja lebih bergensi ya. Ada tulisan perusahaan yang kita punya. Ada tulisan nama kita ya. Terus di situ ada tulisan berapa lembar yang kita punya. Nah, ini yang nanti bisa teman-teman jadikan mahar atau jadikan kado ya. Bisa banget. Jadi inilah wujud fisik saham. Kalau dulu semua wujudnya fisik. Cuma kan karena kemajuan teknologi terjadilah proses kriples ya. Dari yang kertas dikonversi ke semua data elektronik. That's why sekarang muncul istilah online trading system. Semua sistem pembelian atau jual saham itu sudah melalui online. Lewat gadget bisa, lewat komputer bisa, laptop bisa. Intinya semua sekarang udah serba muda, serba online. Jadi bukan berarti hanya online terus jadi harem judi karena nggak ada fisiknya. Ya tolong ya tinggal nyari tahu sedikit aja. Tinggal kepo sedikit aja. Jangan asal ngejudge gitu. Ada wujud fisiknya bahkan kalau mau nyetup pun juga kita bisa ya. Kita tinggal nyetak aja. Tinggal hubungin perusahaan sekuritas aja. Misalnya kita punya beberapa saham Indofood nih. Telepon aja CS Kuritas mbak. Saya mau prosesin ini dong fisik saham Indofood saya satu lot aja kayak gitu ya. Itu bisa. Entah mungkin buat kado anniversary orang tua kita atau mungkin sekedar untuk divigura di kamar ya sebagai motivasi kita. Kalau kita ini investor saham nih gitu. Nah itu bisa teman-teman. Inilah wujud-wujud fisik saham. Bahkan kalau ditanya wujud fisik yang lainnya pun ada ya. Mau lihat wujudnya Unilever? Ya ada tuh pabriknya di Tangerang. Mau lihat wujudnya Astra? Ada tuh di Jakarta ya. Mau lihat wujudnya Telkom? Ada tuh Gedung Merah Putih. Semua ada wujud fisiknya. Tanya orang-orang mungkin yang mereka kurang mau nyari tahu aja ya. Mungkin beranggapan masih skeptis. Saham ini haram judi karena nggak berwujud. Nah ini juga teman-teman wajib tahu ya. Di pasar saham, dana-dana kita sebagai investor itu dilindungi sama yang namanya SIPF. Dia fungsinya sama seperti LPS. Lembaga penjamin simpanan kalau diperbankan. Kalau kita kan nabung di bank manapun, kan dana dijamin sama LPS. Nah kita nabung saham ya di pasar modal di Bursa Efek Indonesia juga dijamin, dilindungi sama SIPF. Jadi nggak perlu lagi insecure ya. Kita udah lebih merasa aman, nyaman, berinvestasi karena sudah ada lembaga yang melindungi dana-dana kita. Jadi misal amit-amit, kita kehilangan dana nih karena terjadi fraud yang dicukupkan oleh pihak ketiga. Entah dari broker atau sekuritasnya nih misal gitu. Nah itu bisa kita minta klaim. Kemana? Ke SIPF. Maksimum klaimnya 100 juta rupiah. Tapi sekarang alhamdulillah udah jarang ya ada kasus-kasus fraud yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas atau broker. Jadi nggak ada lagi klaim-klaim seperti itu. Udah nyaris nggak ada. Nah bicara poin penting juga nih ya. Kita bicara soal risk and benefit ya. Kita bicara soal plus minusnya investasi di saham terlepas dari konven atau syariah karena sama aja pada dasarnya ya. Cuma beda kategorinya aja. Beda indeksnya aja. Kalau kita bicara plus minus ya itu udah kayak kita bicara satu kesatuan mata uang ya. Nggak mungkin bisa terpisahkan. Kalau kita bicara untung ya pasti akan ada risiko juga yang menempel. Itu udah pasti wajib. Bicara keuntungan ketika kita menjadi seorang investor saham baik syariah atau konven karena memang keduanya intinya sama aja ya. Kita berpotensi dapet yang namanya capital gain. Capital gain ini ya bahasa sederhana dapet jual untung gitu ya. Kayak orang dagang, orang-orang yang jual sayur atau buah keliling kan mereka gitu ya. Mereka misal beli buah papayanya modalnya 7 ribu. Mereka jual di komplek-komplek 10 ribu. Nah mereka dapet capital gain kan 3 ribu alias surplus jual untung. Bahasanya doang yang lebih kece aja ya capital gain. Nah kebalikannya kalau jual rugi nah ini capital loss ya. Jadi sama persis kayak orang dagang karena ya memang ini sistem perdagangan cuma beda produk. Nah kemudian yang kedua kita berpotensi dapet dividen tiap tahun. Nah dividen ini yang perlu kita amati nih karena penting ya. Bicara penting karena dividen ini kayak bonusnya tahunan ya. Bonus tahunannya para investor saham. Dibagikan setiap tahun sekali oleh perusahaan-perusahaan yang mereka mampu mencetak surplus atau laba ya. Dan akhirnya sebagian labanya dibagikan lagi melalui dividen ke para investornya. Memang terkesan kecil. Nominal dividen itu perlembarnya kecil. Kita ambil contoh misal telkom ya. Telkom nominal dividen perlembarnya pernah 137 perak. 137 rupiah ya. Kalau kita punya satu lot aja ya. Satu lot pun kan kita berhak nih dapet dividen ya. Kalau kita punya satu lot berarti 137 perak dikali 100. Dapetlah bonus kita masuk ke rekening saham kita 13.700. Masuk tuh cuma-cuma ke rekening saham kita. Itu baru satu lot. Nah seandainya kita nanti udah makin banyak nabung saham lotnya makin banyak ya. 100 lot, 1000 lot, 10.000 lot, 100.000 lot, atau bahkan sampai 1 juta lot. Nah itu benar-benar akan jadi pasif income-nya seorang investor saham. Itu yang hampir semua investor itu mengejar mengejar pasif income dari dividen. Hampir semua investor termasuk saya itu harapannya bisa pensiun dini paling enggak mungkin di bawah usia 40 ya. Udah bisa hidup dari dividennya doang. Enggak perlu ngambil modal, enggak perlu ngambil kapital gain-nya. Dari dividen doang. Ini contoh nyatanya di Indonesia seperti Pak Locking Home, Warren Buffett-nya Indonesia ya. Dividennya dia aja senilai miliaran ya. Jadi kebayang dia dulunya berjuang ngumpulin modal kayak gimana gitu sampai bisa kekumpul modal sebanyak itu. Itu dari dividen yang miliaran doang dia udah bisa makan, minum, beli bensin. Intinya kebutuhan sehari-hari udah tertutupi. Udah bisa dikatakan ya dia udah di fase merdeka finansial dari saham. Karena pasif income-nya udah dapet banget tuh dari dividen. Dan harapan saya beserta semua para investor saham di manapun itu juga pasti seperti itu. Kita berharap semua bisa merdeka finansial dari pasif income salah satunya itu dari dividen saham. Nah yang ketiga, keuntungan kita jadi investor saham itu berhak ikut RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ini hanya minimal 1 lot doang kita udah bisa kok ikut RUPS. Oke, kita lanjut bicara risiko. Tadi risikonya kan ada capital loss ya. Jual rugi. Kalau tadi capital gain jual untung. Nah kemudian risiko yang kedua adalah kita berpotensi mungkin beli nih saham perusahaan, terus sahamnya tidur. Loh kok bisa tidur, Kak? Gimana gitu? Saham kok bisa tidur gitu? Ya bisa. Di bursa efek itu harga terendah saham itu di angka 50 perak ya. Jadi biasanya kalau ada saham perusahaan nih, kinerjanya tuh jelek ya. Minus-minus terus. Bukannya mencetak lagu tapi minus. Otomatis kan akan membuat permintaan semakin menurun. Nah otomatis akan membuat harga saham juga akan semakin turun. Nah kalau semakin turun terus sampai mentok batas bawahnya itu 50, biasanya saham itu udah nggak bergerak. Nggak ada yang mau mentransaksi. Maksudnya nggak ada yang mau beli jadi nggak tercipta atau terbentuk transaksi. Jadi saham tidur itu kayak harganya staklan kayak gitu. Nggak ada transaksi tiap harinya. Cuma diem aja di harga itu ya. Nah itu bisa dikategorikan sebagai saham tidur ya. Tapi ya risiko seperti ini bisa kita minimalisir. Yaitu ya kita dengan caranya beli saham perusahaan-perusahaan yang memang jangan yang rugi gitu ya. Kalau perusahaan rugi ngapain kita beli? Kita investor kan pastinya mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang untung, bukan yang rugi. Nah yang paling parah itu the worst case-nya ya. Perusahaan yang kita beli itu bangkrut ya. Karena kan tadi di awal kan udah disebutkan namanya juga patungan usaha. Untung-untung bareng, rugi-rugi bareng. Bangkrut ya bangkrut bareng. Nggak bisa kita egois cuma ngarep untungnya doang ya. Terus ketika perusahaan bangkrut kita tetap ngarep modal kita balik. Itu nggak bisa. Orang ininya aja akadnya memang patungan usaha kok. Kayak gitu. Jadi kalau amit-amit ya, saham perusahaan yang kita beli bangkrut ya udah. Uang kita juga otomatis ya karena udah bangkrut ya. Gimana ya? Kita mau nuntut balik pun juga udah bangkrut ya. Perusahaannya udah terlikuidasi, nggak mampu untuk bayar utang segala macam apalagi untuk bayar atau mengembalikan duit para investornya. Nah, risiko yang terparah seperti ini pun masih bisa kita minimalisir ya. Kita punya ilmu, kita punya awasan, itu kan tujuannya untuk bisa meminimalisir yang namanya risiko. Nah, meminimalisirnya kurang lebih juga sama. Kita di awal ketika mau beli perusahaan ya sebisa mungkin benar-benar pilih perusahaan yang bonafit, yang bagus ya. Istilahnya blue chip lah kalau di pasar modal. Nah, ini contoh RPS teman-teman ya. RPS. Kalau yang jelas ya, kita kalau investor syariah ya ikut RPS-nya emiten-emiten yang syariah, yang tadi masuk kategori isi. Nah, syarat-syarat atau langkah-langkah ikut RPS itu yang penting kita beli dulu satu lotnya ya. Ini kita bicara lapangan, bicara praktiknya. Minimal dulu beli satu lotnya, habis itu nanti telepon CS perusahaan sekuritas ya untuk menanyakan kuota atau slotnya masih ada apa enggak. Kenapa harus nanya, Kak? Gitu. Waktu kita investornya, tinggal datang aja. Nggak bisa. Kalau di Indonesia tuh pakai sistemnya kuota, siapa cepat dia dapat. Kan tempatnya juga terbatas ya. RPS yang pernah saya lihat tuh rata-rata paling sedikit 80-an, paling banyak 300-an. Nah, ini biasanya diadain di hotel bintang 4, bintang 5 nih ya. Lumayan lah. Mahasiswa dulu jaman saya dapat cafe brick enak ya, makan gratis, pulang dapat souvenir ya. Itu motivasi saya dulu ikut RPS ya. Motivasi satu lot doang gitu ya. Balik-balik, lumayan. Opener-nya ngumpul banyak tuh. Tapi ya nggak masalah. Nah, biasanya nanti kalau slotnya masih ada, si CS itu akan mengirimkan ke TOR yang barusan saya screenshot itu ya. Nah, itulah yang akan kita bawa dan tunjukkan saat memasuki ruangan RPS. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Contohnya memang ini bukan imiten syariah. Tapi ini hanya sekedar contoh situasi RPS tuh seperti ini gitu ya. di depan itu biasanya para direksi, jajaran komisaris, manajemen ya. Mereka memaparkan kinerja mereka. Terus memaparkan target-target jangka menengah, pendek, sampai panjang perusahaannya itu akan dibawa kemana. Nah, kita para investornya itu duduk ya. Kayak kita ikut seminar aja gitu. Dan tenang aja. Nggak akan ada ditulisin di kursinya ya investor yang satu lot dengan yang seribu lot atau mungkin satu juta lot ya. itu semua sama. Semua kursi sama aja gitu. Tapi mungkin lebih kesadar diri aja sih kalau saya ya. Kalau cuma punya satu lot yaudahlah duduknya nyempil aja di tengah-tengah gitu atau di belakang gitu. Yang penting kan kita ikut RPS dan saya menyarankan banget ketika nanti teman-teman udah mulai nih. Oke, saya mau jadi investor samsariah. Gitu. Saya sarankan wajib ngerasain ikut RPS sekali dalam seumur hidup deh minimal. Karena feel-nya itu akan beda ya. ketika kita ikut sebuah RPS saham perusahaan yang benar-benar kita miliki itu benar-benar wow ternyata ini loh gitu perusahaan yang kita punya gitu sahamnya kita punya di sini. Dan di situ kita juga bisa dapat banyak teman punya pengalaman ini yang gak akan ternilai ya pengalaman itu yang susah dicari dibanding di luar sana yang mungkin belum punya pengalaman investasi saham sementara kita udah mulai bahkan udah ngerasain pengalaman ikut RPS ketemu para direksi dan ketemu sesama investor itu pengalaman yang seru sekali selagi muda dulu saya sering-sering aja ikut karena buat tambah-tambah pengalaman. Nah ini serba-serbinya ya bisa ketemu banyak teman terus disana baru saling kenal foto bareng ternyata sesama investor mungkin ada yang sesama daerah oh ternyata asli sini seru aja gitu tiap RPS tuh balik-balik dapet souvenir ya ini yang pada ikut contohnya RPS Ultra Jaya balik-balik dapet tuh satu lusin susu ultra padahal modalnya cuma pada satu lot doang ya tapi dapet gitu terus di atas ada yang ikut Unilever balik-balik dapet semua tuh produknya Unilever ya Pons Sunlight lah Molto segala macem lumayan nih satu bulan kita kayaknya ketutup ya operasional ya apalagi cewek nih gitu jadi seru aja ikut RPS di Indonesia tuh ya baik di Indonesia luar negeri ya intinya pengalaman dapet temen baru dapet wawasan kita juga akan semakin luas ya karena ikut RPS segala macem nah kalau di luar negeri RPS-nya seperti ini teman-teman ya udah kayak konser ini contoh RPS-nya perusahaannya Warren Buffett ya Backshare Headway di Amerika sana tapi gak heran sih ya di Amerika kan literasi keuangan dan investasinya sudah sangat amat tinggi sekali dibandingkan di negara kita jadi RPS-nya di sana tuh ya kayak udah hal yang lumrah dan untuk dihadirin tiap tahun itu udah kayak hal yang wajib aja gitu jadi harapannya ya inilah Indonesia 2045 semoga gelora bungkarna juga akan rame seperti ini ya rame dipakai untuk RPS ya semoga amin aja ya semoga seperti itu jadi ya kita masih negara berkembang ya masih jauh memang dari yang kondisi seperti ini tapi setidaknya kita masih punya harapan di 2045 semoga bisa lah Indonesia seperti mereka jangan mau kalah oke nah jenis-jenis saham ini teman-teman juga wajib tahu ya sebagai investor syariah pun kita harus tahu bahwa dari sekian 700 perusahaan yang ada di bursa itu gak semuanya layak untuk kita beli karena kan ada yang kinerja fundamentalnya bagus ada juga yang jelek gitu makanya kalau ditanya boleh gak saya beli semua 700 perusahaan yang ada di bursa jawabannya sih boleh-boleh aja tapi siap gak itu perusahaan jelek juga kita beli kayak gitu ya perusahaan yang gak profitable juga kita beli enggak nah berdasarkan kapitalisasi pasar itu digolongkan jadi tiga lapis lapis pertama itu yang market kapitalisasinya di atas 50 triliun minimal 50 triliun lah ya fundamentalnya juga cenderung bagus nah yang lapis dua ini yang kapitalisasi pasarnya sekitar 10-50 triliun fundamentalnya juga masih cenderung bagus atau bertumbuh nah third liner atau lapis tiga ini yang paling kecil kapitalisasi pasarnya itu di bawah 10 triliun dan untuk fundamentalnya sendiri biasanya ini cenderung kurang bagus saya gak mengatakan semuanya pasti jelek ya semua saham-saham di lapis tiga itu tapi biasanya kurang bagus nah inilah yang kebanyakan ada saham tidur itu di saham-saham lapis tiga jarang ada saham tidur di saham lapis pertama lapis kedua itu kayaknya nyaris gak ada gitu tapi di lapis tiga ini banyak tuh saham-saham tidur terus saham-saham yang berpotensi untuk pay lead atau bangkrut itu rata-rata di situ di saham-saham lapis tiga nah menjadi investor saham syariah pun juga kita bisa memilih ya mau jadi investor jangka panjang tah ya yang orientasinya itu untuk long term gak perlu peduli fluktuasi yang penting kita fokus kinerja perusahaan perusahaan tersebut atau kita juga mau jadi investor yang jangka pendek alias trader ya meskipun kita investor saham syariah menjadi trader atau trading itu juga sah-sah aja boleh teman-teman ya karena kan namanya juga yang penting produknya yang diperdagangkan itu syariah sangatnya syariah kita juga boleh kok menjadi investor yang jangkanya lebih pendek ya tapi itu memang orientasinya lebih pendek dan kita lebih harus bersahabat dengan situasi harga saham yang tiap hari naik turung-naik turungnya cepat kayak gitu ini buat yang mereka para pedagang saham atau trading saham istilah trader itu hanya lebih seren aja tapi ya pada dasarnya berdagang orang yang dagang sayur keliling aja kan mereka trader ya jual pagi eh beli modalnya pagi subuh gitu ya dijualin keliling siang sore habis nah mereka juga trader sebenarnya cuma produknya aja lebih lebih keren disini ya dagangnya dagang saham nah yang terakhir dari saya ini ada tips berinvestasi atau memilih saham ya di tengah pandemi seperti sekarang bersyukur sekali teman-teman ya yang baru belajar tentang pasang modal khususnya saham di saat covid kayak gini karena banyak sekali saham-saham syariah yang bagus dan terdiskor ya saya saranin pilih perusahaan-perusahaan yang liquid ya contohnya yang ada di indeks L45 atau indeks yang tadi JII Jakarta Islamic Index atau indeks CII 70 juga ada ya yang saham-saham syariah totalnya 70 itu bisa jadi alternatif kita pilih saham yang penting tadi lapis 1 sampai lapis 2 jangan pilih saham-saham yang lapis 3 yang kapital asing pasarnya itu kecil banget dan pilih yang pasti terdiskor secara year-to-date ini banyak sekali saham-saham syariah blue chip yang ada di JII ataupun JII 70 indeks itu yang masih diskor secara year-to-date paling tidak di atas 10% minusnya masih di atas butas itu masih banyak teman-teman nanti tinggal cross-check aja di Yahoo Finance atau cek di RTE Business ya aplikasi itu ada semua nah pilih perusahaan yang rajin bagiin dividen ya ini juga salah satu kategori penting ya kalau bisa dividen yieldnya juga di atas 3% tapi bersyukurlah di Indonesia rata-rata saham syariahnya atau emiten syariahnya mereka bagi-bagi dividen itu paling tidak 5% di atas jadi lumayan bidet nah sektor yang kita pilih apalagi investor syariah pemula pilih aja sektor yang defensif atau growth ya misalnya consumer good terus banking tapi bank yang ini syariah ya kemudian telekomunikasi atau teknologi itu juga bisa jadi alternatif ini biasanya investor pemula saya sarankan untuk memilih saham-saham yang ada di sektor-sektor ini aja dulu gitu ya yang sifatnya lebih defensif nah terakhir tax money management ya karena kita mau niatnya berinvestasi jadi sebisa mungkin pakai benar-benar dana nganggur atau uang dingin jangan sampai hutang amit-amit ya hutang ke orang tua lah atau hutang ke temen demi beli saham unilever satu lot itu jangan sampai seperti itu jangan often invest ya jadi sesuaikan aja dengan kemampuan finansial kita kalau memang katakan belum mampu untuk beli satu lot saham unilever yaudah mending bijaknya kita nabung dulu modalnya sampai kekumpul untuk beli satu lot unilever jangan sampai kita over invest memaksakan kondisi sampai akhirnya akan menyebabkan kita jadi hutang sampai sini ya terus juga jangan greedy gak boleh raku kita udah cuan berapapun atau udah untung berapapun disyukurin gak usah banding-bandingin dengan investor lain kok dia bisa sampai 90% pengen sih untungnya segala macem ya rejeki orang memang udah diatur kalau kita beli saham dapat rezekinya untungnya 7% ya syukuri aja gak masalah kok kan yang penting untuk gak rugi ya kecuali rugi gitu jadi tetep tetep aja syukurin gak usah greedy kalau mau jual sahamnya silahkan jual ya dulu saya jaman mahasiswa juga sering udah ngerasain untung 7% 8% 10% pengen ngerasain dapet dari untung saham itu gimana ya misalnya tinggal jual aja sahamnya diversifikasi diversifikasi saham untuk sektornya bisa beli 2-3 emiten ya tapi paling gak sektornya beda jangan beli 2-3 sektornya sama semua kita gak akan bisa diversifikasi risiko kalau gitu ya kita punya ilmu kita harus bisa manajemen risiko dalam portfolio investasi kita yaitu salah satunya dengan cara diversifikasi sahamnya di sektor yang berbeda atau jangka waktu investasinya boleh short boleh mid boleh long term selama yang diperdagangkan itu saham syariah selama yang diinvestasikan itu saham syariah itu gak papa terahkan 80-20 nah ini dari pengalaman saya pribadi ya jadi kalau misalnya kita habis setor nih ke rekening saham kita habis transfer ya dari mobile banking transfer ke rekening saham kita misalnya dari ATM bebas lah dari mana aja habis transfer 500 ribu nah besok harinya kalau udah masuk di rekening saham itu jangan langsung semuanya 500 ribu dipiliin saham sampai paling gak tuh kita sisihkan 10% aja ya atau 20% deh 20% dari total modal yang kita setorkan di rekening saham bener-bener utuh dalam bentuk cash di rekening saham aja jadi 500 ribu 400 ribu beli saham 100 ribunya diaminatnya jadi cash tujuannya untuk apa ya antisipasi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sekarang tiba-tiba ada pandemi membuat pasar modal semua turun baik yang konten ataupun yang syariah nah kalau kita masih punya cash kan kita masih bisa beli saham-saham yang terdiskon itu tadi tapi bayangin kalau kita gak pinter-pinter manage duit yang ada kita gigit jari doang karena kita gak ada duit buat beli saham yang lagi pada diskon padahal saat ini banyak banget saham-saham lucu bagus yang syariah dan masih terdiskon nah itulah kurang lebih sharing-sharing dari saya terkait pasar modal syariah khususnya saham syariah karena saya pribadi memang pengalamannya sebagai investor saham syariah terima kasih atas waktunya saya kembalikan ke moderator untuk mungkin lanjut ke sesi diskusi Q&A terima kasih kepada Bu Friska atas pemaparan materinya semoga materinya dapat diaplikasikan kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar tuh kata Bu Friska wajib tuh berinvestasi daripada ngasih makan inflasi terus saya juga jadi tergiur nih untuk jadi investor terutama ke investasi syariah Bu terus ini ada ini silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Friska dan dari materi beliau sampaikan boleh melalui on mic dengan menyebutkan nama dan asal intansi dan boleh lewat chat zoom jika memang mic-nya sedang terkenala oh iya pertanyaan satu dulu ya sesi ini untuk satu pertanyaan dulu sepertinya udah ada yang nanya nih Bu boleh boleh on cam boleh lewat chat ini aja seenaknya ini aja mahasiswanya lewat lewat chat ini Bu Assalamualaikum perkenalkan saya Najwa Kistina Kistina izin bertanya BEI merupakan lembaga yang mengelola pasar modal Indonesia lantas apakah mekanisme perdagangan saham di BEI sudah sesuai dengan prinsip saya terima kasih Bu untuk mekanisme perdagangan yang ada di BEI atau BEI barusan nyebutnya itu udah termasuk dalam fatwa tadi yang DSN MUI karena kan DSN MUI di dalam fatwanya banyak banget poin-poinnya termasuk yang mekanisme di bursa efeknya sendiri di pasar modalnya dan lain-lain itu tercakup semua di situ jadi kalau ditanya udah sesuai secara atau belum ya sudah kalau enggak ya enggak mungkin DSN akan mengeluarkan MUI karena kan BEI yang malah sebagai regulatornya enggak cuma dari sisi produknya aja tapi semua aspek itu masuk ke dalam fatwa tersebut silahkan ada yang ingin bertanya lagi bisa on mic Pak izin tanya ya dengan siapa nama saya Biski dari UNJ jadi mau tanya untuk mahasiswa yang udah ada tuh ada analisis teknikal dan analisis fundamental untuk saham ya nah untuk mahasiswa itu kita lebih baik pakai yang analisis teknikal atau analisis fundamental untuk menentukan kita mau beli saham yang mana Kak sebenarnya lebih mudah ketika kita menerapkan analisa fundamental karena fundamental ini malah yang jadi analisa prioritas ya dalam pemilihan saham yang akan kita beli kalau teknikal mungkin lebih cocok untuk mereka-mereka investor yang sifatnya jangka pendek alias yang tadi itu ya yang dagang saham atau trader saham tapi karena kita masih mahasiswa mungkin waktu juga gak banyak-banyak banget ya untuk punya waktu luang lah maksudnya untuk banyak mempelajari analisa teknikal segala macam lebih enak sih langsung dengan fundamental aja jadi kita cukup ngecek aja fundamental perusahaan ini layak atau enggak untuk kita investasikan gitu entah untuk investasi jangka menengah atau sampai panjang itu kan bisa tercermin ya dari laporan kinerja keuangan mereka saya biasanya pakai terapin selalu cek 5-10 tahun kebelakang kinerja perusahaannya surplus terus gak nih di saat kondisi ekonomi yang normal harusnya mereka pasti mampu mencetak untung dan selalu bagi dividen makanya tadi poin dividen saya masukin karena rata-rata perusahaan yang mampu rutin bagiin dividen tiap tahun itu fundamental mereka sehat rata-rata ya jadi itu bisa jadi acuan kita dalam memilih saham jadi kayaknya lebih cocok prioritasin benar-benar analisa fundamental dulu karena itu yang membantu kita paling gak untuk meminimalisir ya terhindar dari yang namanya beli saham terus tiba-tiba perusahaannya bangkrut atau beli saham tiba-tiba perusahaannya sahamnya tidur nah risiko yang kayak gitu kita bisa minimilisir dengan analisa fundamental itu tadi terima kasih kak ya selalu sama risiko sepertinya cukup untuk sesi pertanyaan jawab ini terima kasih kepada bu friska atas jawabannya dan peserta atas pertanyaannya semoga bisa terjawab sama jika ada yang mau nanya lagi bisa langsung nanya ke bu friska bisa lewat WA-nya atau sosmed lainnya ya mungkin bisa DM di Instagram saya aja nanti biasanya saya bales-balesin kok kalau pas luang nama Instagramnya bisa disebutin aja at friska underscore dc saya ketik aja di chat ya jangan lupa nih di follow yang masih mau nanya tentang pasar modal ya teman-teman juga jangan lupa follow idx islamic itu yang khusus membahas up to date tentang pasar modal syariah Indonesia jadi akan banyak lah ilmu-ilmu yang wawasan juga yang akan teman-teman dapetin juga oke selanjutnya itu ada pemberian esertif kepada ibu friska ini bu serpiknya oke terima kasih bu panitia iya nanti dikirim melalui email bu ya setelah acara siap iya gue green ya gak usah di print ya kirim email aja oh iya bu terima kasih atas waktunya bu friska sama-sama mas fanny ya iya bu atas materinya tentang pasar modal syariah sama-sama ibu boleh lift kalau memang ada agenda lain bu dan selanjutnya itu ada pemaparan materi yang kedua atau pemaparan CV dari Bapak Abdul Rahman bisa di tengok itu pemaparan materi Vicky Muhammad lah ya selanjutnya kita ini adalah CV dari Bapak Abdul Rahman nama hasilnya Dr. Abdul Rahman miras BP MEI dan ini pendidikan formalnya bisa dilihat di zoom dan tidak langsung aja kita panggil atau kita persilahkan kepada Pak Abdul Rahman untuk mengaparkan materinya tentang Vicky Muhammad malah dipersilahkan Bapak baik terima kasih suara saya terdengar dengan baik ya iya Pak terdengar dengan baik baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Amji Wal Mursalin Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Tabi'ahum Bi Yakhsanin Ila Yom Iddin Wa Ba'd Qala Allah Ta'ala Fi Kitabih Al-Karim A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ya Ayyuhalladina Amanu Awfu Bil Uqud Wa Qala Allah Azzawajalla Aydan A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Rahman Ar-Rahim Ya Ayyuhalladina Amanu Ati'u Allaha Wa Ati'u Ar-Rasul Wa Ulil Amri Minkum Fa Intanazzatum Fi Shai'in Faruduhu Ilallahi Warasulih In Kuntum Tu'minuna Billahi Wal Yawm Al-Akhir Thalika Khairu Wa Ahsanu Ta'wila Wa Qala Allahu Azzawajalla Wa Makan Limu'minin Wala Muminatin Iza Qadallahu Warasuluhu Amran Ayyakuna Lahumul Khiyaratu Min Amrihim Wa May Ya'asillaha Warasulahu Wa Qadad Dalla Dhalalam Mubina Amma Ba'ad Wa Qala Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam La Yu'minu Ahadukum Hatta Yakunu Hawahu Taba'an Lima Jiktu Bihi Wa Fi Riwayat Al-Ukhra La Yu'minu Ahadukum Hatta Aku Nah Habba Ilayhi Mi Walidihi Wa Waladihi Wa Nasi Ajmain Amma Amma Ba'ad Faina Sudhaqal Hadith Kitabullah Wa Khair Al-Huda Huda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang saya hormati seluruh panitia dari Universitas Negeri Jakarta khususnya di kajian ekonomi syariah Saya sangat tersanjung sekali pada siang hari ini menjelang sore ya karena ini biasanya waktu-waktu yang sudah mulai agak-agak mengantuk nih biasanya nih Tadi juga yang nanya tidak terlalu banyak mungkin ada yang sambil tiduran ada yang sambil santai-santai gitu ya mungkin macam-macam lagi tapi gak apa-apa kita belajar sama-sama terkait dengan fiqih mu'amala I will talk about the introduction introduction to fiqih mu'amala I think our subject is very important because we will talk about our religion and then fiqih mu'amala is a part of our religion Part of Islam as our religion so if we study about fiqih mu'amala actually ya we study about our religion so kudu semangat ya teman-teman semuanya Baik saya diberikan amanah oleh panitia ini untuk berbicara tentang fiqih mu'amala tapi di siang sore hari ini mudah-mudahan nanti sambil boleh sambil ngopi juga boleh gitu ya Suaranya juga gak ada gak apa-apa yang penting saya menyaksikan dan juga nantipun direkod nanti juga bisa lihat di Youtube juga Baik teman-teman semuanya saya awali pembahasan hari ini dengan firman Allah SWT itu dalam Quran Surat Al-Ma'idah Maknanya apa ya penjelasan dari atau tafsir dari ayat ini bahwa kita sebagai seorang Muslim ketika kita sudah melakukan kontrak kita sudah melakukan tanda tangan Maka kita wajib untuk melaksanakan dari akad tersebut Nah tentu saja ketika berbicara tentang akad kita awali dulu dengan karena ini adalah introduction pengantar kita akan awali dengan bagaimana kita menubuhkan kesadaran kita We know that we are Muslim ya kita semua adalah Muslim dan setiap Muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk apa taat kepada Allah dan Rasulnya Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-59 ini di next slide silahkan Nah Allah SWT berfirman Artinya apa wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasul dan juga ulil amri Ulil amri fihadil ayah bimakna az-zu'ama wa'aidun al-ulama Jadi kita itu sebagai seorang Muslim ya kita itu tahu kita itu Muslim tapi kadang kemusliman kita itu kadang apa Karena keturunan ini jadi masalah nih ya Yang kedua kadang juga itu apa Muslim kita itu karena apa Karena orang tua kita itu Muslim Karena mungkin nenek moyang kita itu Muslim Tapi kadang kesadaran kita sebagai seorang Muslim itu perlu terus ditumbuhkan Nah sebagai seorang Muslim maka wajib bagi kita untuk taat kepada Allah taat kepada Rasul Implementasinya adalah kalau kita taat kepada Allah taat kepada Rasul berarti ketika Allah SWT berfirman Allah SWT itu apa Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Maka kita itu wajib untuk tunduk patuh Aslim taslam Nah kemudian apa Kalau yang mau cari Itu kan cuma riba doang Bunga bang itu kan berbeda Kita lihat lagi di surat Al-Azab ayat ke-36 A'udhu billahi minas shaitanir rajim Tidak pantas Tidak boleh Ya bagi laki-laki yang mu'min Bagi laki-laki yang perempuan Atau bagi Bagi seorang perempuan yang mu'minah Ya Tidak pantas Tidak boleh Bagi laki-laki yang mu'min Dan juga bagi perempuan yang mu'minah Yang beriman Apabila Allah dan Rasulnya Telah menetapkan suatu perkara Tidak ada pilihan lain untuk mencari-cari yang lain itu Ya Maka tidak ada pilihan lain Untuk selain taat kepada Allah dan Rasulnya Mengamalkan Ya barang siapa yang bermaksiat Kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah apa Telah sesat Dengan kesesatan yang nyata Contohnya adalah Kalau tadi dikatakan bahwa kita itu sudah ada Saham syariah Berarti ya jangan cari-cari saham yang lainnya Apalagi hanya pengen keuntungannya itu Yang lebih besar Oke Nah dari ayat ini Ya kemudian juga dijelaskan kembali oleh Hadis dari Nabi SAW Di next slide Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda La yu'minu ahadukum Tidak beriman diantara kalian Ya Iman kalian itu Iman kita itu Tidak sempurna La yak milu imanan Hatta yakuna hawahu Tabaan lima jik tubihi Ya sampai Hawa nafsunya itu apa Mengikuti apa yang Dibawa oleh Nabi SAW Ya di riwayat berikutnya juga La yu'minu ahadukum Tidak beriman diantara kalian Sampai Hatta akuna ahabba ilaihi Sampai Rasul itu kita cintai Lebih dari Mi walidihi wa waladihi Wa nasihat semain Dari orang tuanya Dari anak-anaknya Keluarganya Dan juga manusia pada umumnya Oke Merujuk kepada Ayat dan hadis ini Maka kita sebagai Seorang muslim Jangan sampai Keislaman kita itu Karena keturunan Jangan sampai Kita itu islam itu Karena orang tua kita itu islam Karena nenek moyang kita itu islam Saya islam karena yakin bahwa Inna dina indallahil islam Din agama yang benar di sisi Allah Itu hanya islam Dan kalau sudah paham seperti itu Berikutnya adalah Memahami Mengamalkan din Mengamalkan agama islam itu Salah satunya adalah Dalam bidang muamalah Ya Dan saya tadi katakan bahwa Ketika kita belajar muamalah Sejatinya kita sedang belajar tentang din Belajar tentang agama islam kita Berarti Ini adalah salah satu dari Kewajiban kita Sebagai seorang muslim Untuk belajar Fikih muamalah Oke Itu adalah Introduction Dan kita tahu bahwa Saat ini Perkembangan dari ekonomi syari Itu sangat luar biasa Ya bukan hanya Today If we talk about The islamic economic Not only about Banking Insurance Or Finance Technology And other Tapi hari ini Kita bicara tentang ekonomi syariah Kita sudah bicara tentang Halal hospital Kita bicara tentang Apa Airport Halal airport Kita bicara tentang Halal industry Kita bicara tentang Halal fashion Bicara tentang Islamic orange Economic Ya banyak sekali Sehingga kemudian apa Ekonomi islam Ekonomi dan bisnis islam Itu sudah Masuk kerana Real Sektor real Kalau tadi di awal Bicara tentang Finance Keuangan Keuangan Atau pasar Keuangan Terutama tadi Dari sisi Sahamnya Kita sudah Lebih luas lagi Lebih luas lagi Dan berarti Tahapan kita Atau pembahasan Fikkimu Amala Itu sudah Bukan lagi ngomongin Hanya perbankan Bukan lagi ngomongin Tentang asuransi Tapi kita sudah bicara Tentang hotel syariah Bicara tentang Rumah sakit syariah Bicara tentang Retail syariah Bicara tentang Airport syariah Kita bicara tentang Gym syariah Kita bicara tentang Halal industry Kemudian juga Kawasan industri halal Obat halal Dan lain sebagainya Banyak sekali Nah demikian Kalau begitu berarti apa Syukurnya Alhamdulillah Ekonomi Islam itu adalah Ekonomi yang universal Ini yang menarik nih Jadi bahwa Kalau kita mengatakan bahwa Di firma Allah SWT Dan tidaklah Allah SWT Menjadikan Rasul Mengetus juga Menjadikan Islam itu Sebagai apa Rahmat untuk seluruh Alam Nah ini yang membuktikan Bahwa ternyata Ya London Mereka mengklaim Kota itu sebagai The gate of Islamic Finance Mereka Mereka Atau Islamic Investment Itu kenapa? Karena emang Islam itu bisa diterapkan Kapan saja Dimana saja Oleh siapa saja Dan dalam keadaan Bagaimanapun Karena saya diskusi Dengan salah satu dari Pimpinan Bank Syariah Ternyata mengatakan bahwa Era pandemi ini Lagi-lagi Menunjukkan bagaimana Eksistensi dari Perbankan Syariah yang Sangat luar biasa Kenapa? Karena disana Tidak ada unsur Spekulasi Dan lebih kepada Sektor Real Nanti kita bicara juga Tentang sektor real Dan juga Sektor keuangan Yang menarik juga Kenapa kita harus belajar Ekonomi Syariah Di next slide Di introduction Adalah apa? Fenomena SDM Ekonomi Syariah Yang saya nyebutnya Kadang terlalu Prematur Prematur Apalagi di Awal-awal Dimana Kebanyakan itu Mereka hanya lulus Dari salah satu kampus Yang mungkin Bukan belajar Khas Ekonomi Syariah Tapi kemudian Kerja di Bank Syariah Atau di Asuransi Syariah Ujung-ujungnya adalah Ketika dia menjadi CS Ketika ditanya Mbak Bedanya apa ya Bank Syariah Dengan bank konvensional Sebenarnya sih Sama aja mas Cuman beda dikit aja Bagi hasil sama itu Itu berarti Dia tuh Prematur tuh Namanya Jadi Hasil SDM Yang karbitan Saya nyebutnya Jadi karbitan Dikarbit itu Cuman dibikin Training Seminggu Sepekan Dua pekan Sebulan Tiga bulan Langsung jadi praktisnya Ekonomi Syariah Akibatnya Dia tidak memahami Secara lebih Komprehensif Tentang ekonomi Syariah Sehingga kemudian Saat ini Banyak ada istilah Kita menyebutnya Dalam buku Jilbab itu hanya Seragam Jadi Ada fenomena menarik Jadi beberapa Lembaga keuangan Dan misalnya itu Karyawatinya nih Ya ketika dia Ke tempat kerja Dia pakai Jilbab gitu ya Karena lembaga keuangan Bisnis Syariah Tapi kemana ketika Dia mungkin jalan ke mal Atau kemana Jilbab itu dibuka Nah ini Karena Cuman Cuman seragam doang Jadi dia belum masuk Kedalam Kedalam hatinya Nah muncul juga Gaya hidup sekuler Ini banyak sekali Mereka yang aktif Di ekonomi Dan bisnis Syariah Baik dia praktisi Pemerhatian dan sebagainya Tetapi apa ternyata Gaya hidupnya itu sekuler Masih suka Kongko-kongko Yang tidak islami Ya kemudian juga Perayaan-perayaan Yang sangat-sangat Tidak islami Dan lain sebagainya Ini menjadi satu Permasalahan Oke Kemudian masuk juga Ke yang keempat Ternyata nih Ya ekonomi syariah Atau ekonomi dan bisnis syariah Sebagai Satu disiplin ilmu Itu ternyata apa Itu menjadi satu bidang ilmu Yang dipelajari oleh Seorang non-muslim Terakhir saya melakukan Mengikuti Di internasional seminar Ada pembicaraan Dari Australia Kemudian juga dari Europe juga Ternyata Salah satu dari mereka adalah Seorang non-muslim Seorang ya perempuan Ya otomatis Karena non-muslim Dia tidak pakai jilbab Tetapi dia bicara Tentang apa Tentang ekonomi syariah It's very amazing Sangat-sangat Amazing dalam hal itu Sangat memprihatinkan sekali Ini ahli ekonomi syariah Kok perempuan non-muslim Kemudian tidak pakai jilbab Belum lagi yang Yang sekuler Dan juga pragmatis Ini juga banyak sekali So From the introduction We know that The study of Islamic Economic itu Haruslah Ya Oke kita lanjutkan Itu introduksinya Jadi kita harus belajar Kemudian juga Ada yang menarik juga Ini lebih detail lagi Ketika kita bicara tentang Ekonomi syariah Kita mengenal Sekarang itu ada Al-Uqud Al-Murokabat Atau Hybrid kontrak Ya ternyata Dan kalau kita lihat Secara detail Hampir di semua Perkembangan Akad yang ada Ini biasanya Teman-teman di HES Atau di Mu'amalah Hukum ekonomi syariah Pasti paham Tentang hybrid kontrak Itu Ada Ijaroh Muntahiyah Bitamlik Ada Musyarokah Mutanakisoh Ya ada Ijaroh Mausuah Bizimah Kemudian kemarin Sempat ada lagi Ijaroh Muntahiyah Bilwakof Dan lain sebagainya Kemudian juga muncul Perubahan Akad Dimana awal Akadnya itu adalah Tabaru Sosial Kemudian berubah Menjadi akad Tijari Ya kita mengenal Ada akad Hiwalah Nanti teman-teman Yang belum Paham boleh diskusi lah Kita boleh nanya Di chatroom dari sekarang juga Boleh juga Ya kemudian juga Nanti ada juga Bagaimana ternyata Muncul apa yang disebut Dengan Fenomena-fenomena Apa Fenomena-fenomena Yang ternyata Oh ini memang Sangat-sangat Sangat-sangat Fikih banget Sangat fikih sekali Nah kemudian juga Kemarin sempat ada Apa ya Semacam Perbedaan pendapat Kontradiktif tentang Hukum dari Gopay Kemudian Bitcoin Yang sekarang Udah gak ada kabarnya Itu gak jelas gitu ya Kriptokaransi Kemudian digital money Sekarang banyak sekali Berkembang Sistem Apa Ponzi game Kemudian juga ada Sistem Multi-level marketing Yang sudah dimodifikasi Sehingga hanya Punya dua Dari Downline Kemudian juga berkembang Ada sistem Pioneer Ada 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 Lagi Satu lagi Yang terbaru Tentang Global Gold Coin Itu banyak sekali Itu harus kita pahami Kita harus tahu Dan dari mana Dengan belajar Nah sayangnya Ada juga nih Beberapa Umat Islam Yang pesimistis Dengan Ekonomi syariah Mereka menyematkan Kapitalisme Religius Jadi Kapitalisme Itu Religius Sebenarnya Sebuah hasil riset Di Pekalongan Di Pekalongan itu adalah Apa namanya Kota Kota Batik Dimana ternyata Para pemilik Owner dari Batik itu Terkadang mereka itu Melakukan semacam Apa ya Semacam Eksploitasi Untuk tenaga-tenaga Buruhnya Mereka biasanya Guru agama Kemudian juga Pemuka agama juga Kemudian Pemilik Batik itu Sehingga Kesannya itu Dia religius Tapi sebenarnya Ujung-ujungnya juga Kapitalisme juga Kapitalisme juga Nah ini Buat teman-teman Boleh belajar lagi Apa sih Sebenarnya Esensi dari Kapitalisme Termasuk yang ramai Sekarang juga Saya menyebutkan Komunisme Religius Walaupun sebenarnya Lebih tepatnya Komunisme itu Sebenarnya Sistem politik Tetapi ini Lebih sekarang Sosialisme Sosialisme Religius Dimana mereka Mengatakan PKI juga punya Agama juga Mereka juga punya Kepercayaan juga Tapi Lebih sosialisme Religius Dimana ternyata Mereka Menjadikan religi Atau agama Itu hanya sebagai Topeng saja Kita sebut seperti itu Terus juga Sekarang berkembangan Islamic Philanthropy Dan sekarang Wakaf Link Suku Kemudian juga Wakaf Produktif Kemudian sekarang Sudah ada Bank Bank Wakaf Bank 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 Indonesia Dan lain sebagainya Nah Ternyata Salah satu dari Premis yang kita bisa Diskusikan adalah Tentang Mereka itu Berkembang Ekonomi dan Bisnis Syariah Tapi ternyata Terbonsai Atau terlarang Ini menarik sekali Terutama ini Sengaja saya buat Agar teman-teman itu Terutama yang generasi muda itu Paham bahwasannya Kita itu sebenarnya Terbonsai nih Sulit sekali Untuk berkembang Terutama nanti Harus belajar tentang Politik Ekonomi Islam Atau politik Ekonomi Syariah Oke Nah Kita mulai belajar pertama Atau tadi Kesimpulan dari Introductionnya adalah Bahwa berarti Kita harus belajar tentang Fikih muamalah yang benar Tadi Di pemateri sebelumnya Katakan bahwa Ini Saham syariah itu Sudah syariah atau belum sih? Ya betul Sudah syariah Karena ada standar syariahnya itu adalah Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Itu jelas sekali Nah paling hanya kita sebagai akademisi Boleh dong kita mengusulkan Boleh kita Mungkin menggrade Lebih baik lagi Contohnya tadi itu Ya janganlah Saham itu jangan 40% Kalau di Malaysia itu Biasanya Dia hanya 25% Untuk jumlah dari utangnya Kemudian juga Dana non haramnya Jangan 10% lah Kalau kita paling ideal kan Ya 0% lah seharusnya gitu ya Nah itu Itu memang bagian dari Ijtihad dan itu juga Harus dipahami Oke Kita akan belajar dulu Bicara tentang Positioning dari Fikih muamalah Yang pertama Ketika kita belajar tentang Islam Next slide Ya Ketika kita belajar tentang Islam As a din Din itu adalah Manajul hayat The way of life Kalau dari tadi saya mengatakan Islam itu adalah Din Maka Islam itu adalah Way of life Jalan hidup Pedoman hidup Kalau kita mau muslim Kita mau jadi seorang Islam Maka harus tunduk patuh Kepada Islam Apa itu Islam? Islam itu adalah Islam itu adalah Ketundukan total Kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau masih Ini kayaknya Ah muamalah gak jelas nih Kayaknya nih Tata ekonomi secara Kayaknya ah masa ekonomi diatur Belum lagi nanti lebih detail lagi Masa ngurusin sumber daya manusia Kok diatur Ngomongin hubungan industrial Kok diatur Ngomongin CSR Kok diatur Orang ngomongin airport saja Kok diatur Ngomongin hotel saja Diatur Ngomongin rumah sakit saja Diatur Nah itu harus dihilangkan Penyakit seperti itu Kenapa? Kalau kita Islam Kalau kita itu muslim Maka ikuti aturan Islam Ini adalah salah satunya Islam itu Kalau kita lihat dari beberapa teori Ya ada Dari dimensi spiritualitas Atau yang disebut dengan Tauhid Ya berarti Tauhid itu terkait dengan apa? Bagaimana rububiah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Satu-satunya pencipta Kita sudah sering baca tuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbil Alamin Itu artinya adalah Pencipta Penguasa Pemberi Rizki Pengatur Alamin Alam Semesta Oke Nah kemudian juga terkait dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Pemilik dari Hak untuk disembah Ya dalam bidang Uluhiya Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berhak untuk disembah Yang berhak untuk diibadahi Yang berhak untuk ditakuti Yang berhak untuk dicintai Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kemudian yang terakhir itu adalah Asma ul-husna Atau Nama-nama Allah Asma wa sifat Itu Perspektif dari Islam yang pertama Jadi dalam Islam itu Ada yang Dimensinya itu adalah Dimensi keimanan Dimensi Kepercayaan Atau Spiritualitas Oke Yang kedua adalah Dimensi dari syariah Ketika berbicara tentang syariah Berarti adalah Seperangkat aturan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Secara Koti Nah Kemudian dimensi yang ketiga Yaitu Ahlak Dimana Adab atau ahlak Itu adalah Bagian Dari apa? Dari Bagaimana Kesempurnaan dari Islam Kenapa? Karena Rasulullah S.A.W. bersabda Ya bu'istu Li utam mimah Magarimal ahlak Allah Rasulullah S.A.W. itu Diutus Untuk apa? Menyempurnakan Akhlak yang baik Etika yang baik Jangan sampai Teman-teman semuanya Yang akidahnya sudah bagus Syariahnya sudah Masya Allah Luar biasa Tetapi kadang Etikanya Adabnya Akhlaknya Itu tidak bagus Ini harus Dikombinasikan Ketiganya Oke Tauhid Syariah Akhlak Saya akan fokus di Syariah Karena nanti Ujungnya posisinya Syariah Syariah Di next slide Ketika bicara tentang Syariah Itu adalah sesuatu yang memang sudah Koti Tidak bisa diganggu gugat Tidak bisa diganggu gugat Tetapi kemudian Ada beberapa Syariah yang Dia itu perlu Pemahaman Perlu penjelasan Dari para Dari para Mujtahid Sehingga Muncullah Apa yang disebut Dengan fikih Ilmu fikih adalah Al-ilmu Bil'ah kami syariyatil amaliya Al-muqtasabu Min adil latiha Tafsiliyah Jadi ilmu yang membahas Tentang apa Keseharian Hukum-hukum Sehari-hari Dari manusia Itu namanya Fikih Dan Fikih itu Secara sifatnya Itu dipahami Sebagai Tafhimul Mujtahidin Ala nususi Min al-Quran Wa sunnah Jadi Fikih itu adalah Pemahaman Seorang mujtahid Terhadap Ayat dari Al-Quran Dan asunnah Wah banyak sekali ya Bagaimana kita membedakan Antara syariah itu Yang sudah kot'i Kemudian Fikih itu yang Menjadi dinamis Menjadi sebuah Pemahaman Nah mungkin ada yang bertanya Kok kita semuanya Menggunakan istilah Bang syariah Suransi syariah Saham syariah Sebagainya Itu ada kronologi Historisnya Ya bahwasannya Kita menggunakan syariah Karena memang Penggunaan islamik Islamic banking Islamic insurance Islamic stock Dan lain sebagainya Walaupun kalau diterjemahkan Islamic stock tadi ya Saham syariah itu ya Itu memang ada Nilai-nilai Sejarahnya yang khas Di Indonesia Oke Nah Fikih ini ada dua Fikih yang terkait Dengan hubungan Antara manusia Dengan Allah SWT Secara vertikal Itu adalah Fikih ibadah Sementara yang terkait Dengan manusia Itu adalah Fikih Mu'amalah Berarti Fikih Mu'amalah Itu adalah Hukum-hukum Yang terkait Dengan hubungan Interaksi Antara manusia Dengan manusia Yang lainnya Antara manusia Dengan hewan Antara manusia Dengan tumbuhan Dan dengan semesta Nah ini pada awal Pemahamannya Kemudian Sehingga dari Fikih Mu'amalah Kita menemukan Ada Fikih Munakahat Ada Fikih Jinayah Ada Fikih Kodok Ada Fikih Al-Maliah Yang kemudian Nanti sinonimnya Adalah Iktisod Al-Islami Dalam konteks Lebih luas Dalam konteks Lebih luas Itu biasa Disebut dengan Ilmu Ekonomi Islam Atau Ilmu Ekonomi Syariah Oke Next slide Nah Di Fikih Mu'amalah Ini Yang dibahas Itu adalah Terkait dengan Nathoryatul Milkiyah Kemudian Bicara juga Tentang Nathoryatul Mu'amalah Atau Al-Uqud Filmu'amalah Kemudian Bicara juga Tentang Metodologi Metodologi Dalam penetapannya Baik itu Istimbat Ataupun Istidlal Oke Berikutnya Next slide Nah Kita akan belajar Tentang ini Ini yang paling penting Bahwa Dalam Mu'amalah Insya Allah Sudah sering pernah Dengar bahwasannya Al-Aslu Filmu'amalah Al-Ibahah Ya bahwasannya Asal dari Hukum Mu'amalah Itu adalah Dibolehkan Kenapa? Karena Rasulullah S.A.W. bersabda Apa? Dikatakan Antum A'lamu Bi'amri Dunyakum Ya Kalian semua Lebih mengetahui Tentang Urusan dunia Kalian Nah Asbabul Wurud Sebab dari Turunnya Atau munculnya Hadis ini adalah Tentang teknologi Pertanian Di masa Nabi Ya dimana Para sahabat itu Mereka biasa melakukan Ya apa Silang Kawin silang Antar kurma Ya kemudian Ketika Nabi mengatakan Beliau bersabda Kenapa seperti ini Kemudian tidak dilakukan Beberapa tahun Ternyata Hasilnya itu tidak bagus Nah kemudian Kemudian muncullah Riwayat ini Nah ini nanti Sangat berbeda Dengan apa Dengan kwaid Yang ada Terkait dengan Ibadah Kalau dalam Ibadah itu Al aslu fil ibadati Haramun Illama dalil Alal amri Hukum asal Dari ibadah Itu adalah haram Kecuali ada contohnya Jadi semua Sebenarnya tidak boleh Kecuali ada contohnya Oh Wudu ada contohnya Solat ada contohnya Puasa ada contohnya Umroh ada contohnya Haji ada contohnya Zakat ada contohnya Wakaf ada contohnya Sodakho ada contohnya Berdagang ada contohnya Berarti aja Ada contohnya Tadi berdagang Masuk ke muamalah Nah tetapi Kalau dalam muamalah itu Semuanya boleh Kecuali ada larangan Tidak boleh Mengandung unsur Ribak Kemudian tidak boleh Ada ghoror Tidak boleh ada Maisir Tidak boleh ada Najas Tidak boleh ada Ghiz Tidak boleh ada Talakirukban Tidak boleh ada Tadlis Tidak boleh ada Goben Dan al-Uqud Al-Muhurramat Lainnya Dan akad yang Haram yang lainnya Ini kaedah Pertamanya Oke next slide Berikutnya Nah dalam fikir muamalah itu Sumbernya itu ada Tiga Yang pertama itu adalah Al-Quran Al-Karim Yang kedua adalah Sunnatun Nabawiyah Dan yang ketiga adalah Manhajul Ijtihad Atau Metode Ijtihad oleh Para ulama Nah dalam konteks Keindonesiaan Metode Ijtihad ini Dia bisa masuk Dalam metode Yang ditetapkan oleh DSN MUI Terkait dengan Fatwa-fatwa yang Dikeluarkan Masa Dal-Fikil muamalah Maksudnya itu adalah Bahwa ketika kita Berbicara tentang Hukum dalam hal Ekonomi atau Muamalah Maka merujuk kepada Al-Quran Kemudian merujuk Juga kepada Sunnah Kemudian kepada Manhaj Atau Metode Dalam Ijtihad Itu nanti yang disebut Dengan hasilnya adalah Al-Fikhu Atau Fikih Muamalah Fikih Muamalah Nanti yang fikir Yang ibadah juga Sebenarnya Masuknya ke sini juga Oke next slide Yang berikutnya Nah kita bicara tentang Saya akan Skip ini Bicara tentang Al-Quran Bagaimana tadi Ya dalam surat An-Nisa Ayat ke-59 itu Dikatakan Kita itu wajib Ya taat kepada Allah Dan juga taat kepada Rasul Wah ini Manhaj Ijtihad ini Pake bahasa Arab Ya gak apa-apa lah ya Teman-teman yang belum biasa Nanti dibiasakin Sebenarnya gampang aja Jadi gini Dalam Islam itu Menetapkan semua hal Semua hukum Yaitu pertama itu Di Al-Quran ada atau tidak Kalau tidak Di dalam Al-Quran Kembali ke As-Sunnah Atau hadis Nah ketika di dalam Hadis tidak ada Maka gunakan Metode Ijtihad Yang pertama itu Ada Ijma' Ya Kesepakatan para ulama Yang kedua itu Ada kias Analogi Yang ketiga itu Ada maslahah Ada istihsan Ada istishab Ada lagi Qaulus sahabah Ada syar'umang qablana Ada al-uruf Ada saddul dari ah Next slide Dicepetin sedikit Biar agak lebih ini Nah ini Ya metode Dalam penetapan hukum Dalam bidang Mu'amalah Dan islamic law Lainnya Jadi ada Istimbatul ahkam Ada Istidlal al-ahkam Wah ini kayaknya Sore-sore Mungkin agak Atau siang mungkin agak Muda-muda ngantuk Ya apa gitu ya Oke gak apa-apa Gampang banget Kau tenang aja Nanti bisa diulang lagi Ininya videonya Istimbatul ahkam Itu adalah Metode Menetapkan hukum Yang berasal dari Teks al-Quran Dan as-sunnah Contohnya begini Di dalam al-Quran Dikatakan tadi Wa ahallallahu al-bay Wa harromar riba Allah subhanahu wa ta'ala Itu menghalalkan jual-beli Dan mengharamkan riba Artinya Ya jelas sekali Di tafsir manapun Akan dijual Bahasanya Allah subhanahu Membolehkan Untuk berjual-beli Dengan berbagai Variasinya Tetapi mengharamkan riba Riba itu apa Riba itu adalah Ziyadah Tambahan dalam Akad utang Piutang Dan juga Dalam jual-beli Dalam jual-beli Pada Barang-barang Ribawi Ada emas Perak Tamer Gandum Kemudian karam Dan barang-barang yang Sejenis lainnya Itu Riba fadl Kalau riba dain Berarti riba yang ketika kita utang Kemudian di awal itu sudah ditambahkan Ya ada bunganya Atau mungkin Masuk ke riba jahiliah Ketika dia mau bayar Tapi ternyata tidak diketahui Tidak bisa bayar Kemudian dikembalikan Harus ada tambahan itu Riba jahiliah Oke Nah banyak sekali nih Ada istimbat Ada istindal Next berikutnya Saya sebenarnya Lebih senang Dengan riwayat Barang yang tidak ada Jadi ini kan Dropship kan Tidak ada Katanya Kemudian juga ada Kan ada barang-barangnya Itu dia belum ada Belum kelihatan Gimana dong Ya padahal tadi Hadisnya itu jelas Nah ini perlu ada Penjelasan lebih detail Bahwasannya Betul Hukum asal dari jual-beli Salah satu rukunnya Adalah apa Ada makutnya Ada barangnya Itu harus ada Itu harus nampak Ya Itu generalnya Tetapi kemudian apa Ada Peringanan Ada keringanan-keringanan Yang sifatnya Dia itu dibolehkan Selama Spesifikasinya itu jelas Ini dasar kepada Nabi Kodimah Nabi S.A.W. Bil Madinah Wahum yuslifun Ketika Nabi S.A.W. Di Madinah Ternyata Penduduk Madinah itu Sudah melakukan Jual-beli salaf Atau jual-beli salam Maka Nabi Mengatakan Beliau bersabda Barang siapa Yang melakukan Jual-beli salaf Atau salam Wa mayuslif Maka Harus Fii waktil maklum Wa kailil maklum Ila ajalim maklum Jadi Yang saya jual-beli salam itu adalah Bayar uangnya dulu Kemudian kurmanya itu Nanti diserahkan Satu atau dua tahun ke depan Jadi kalau sekarang Ya gampang banget Saya bayar dulu transfer Mau pakai Di Jerman Atau pakai apa Kemudian nanti Penjualnya itu Akan mengirimkan kepada saya Itu adalah Jual-beli salam Dengan pesanan Nanti ada lagi istisna Kalau istisna itu Dia sifatnya itu adalah Buat atau membuat Atau membuat Saya beli rumah Tapi rumahnya itu Baru mau dibikin Saya menjahit baju Bajunya mau dibuat Saya membuat sebuah aplikasi Aplikasinya mau dibuat Itu masuk ke dalam Baik istisna Jual-beli istisna Jual-beli istisna Nah ya Bicara tentang harta Tentang kepemilikan Tentang jual-beli Tentang riba Tentang akad-akad yang haram Ya next slide Yang berikutnya juga Ya Bicara tentang Mu'amalah Ini tadi Lebih luasnya lagi Lebih detailnya lagi Yang berikutnya Selain berikutnya Juga bicara tentang Kepemilikan akad mu'amalah Dan juga Mu'amalah Kontemporer Oke Kemudian ini Lebih detail lagi Dalam bahasa Arab Ada Nadoriyatul hukuk Kita belajar tentang Apa Teori-teori tentang Kepemilikan Yang berikutnya lagi Nah ini Yang berikutnya lagi Nah Nadoriyatul hukuk Kita bicara tentang Hak dari sumber syara Ya penetapan Tosoruf harus sesuai syara Dan juga hak yang Dijual-belikan Sekarang sudah ada Hak atas Kekayaan intelektual Kemudian tadi Sudah ada Wakaf dari saham Saham itu Sudah diwakafkan Sudah bisa Ya kemudian juga Link sukuk Juga sangat mungkin Sekali Nadoriyatul hukuk Kita belajar Kemudian juga Yang berikutnya adalah Nadoriyatul milqiyah Tentang kepemilikan Gimana nih Kalau hasil korupsi Halal atau tidak Ya jelas lah Haram gitu ya Berarti itu tidak boleh Digunakan uang korupsi Itu haram ya Kemudian ada Nadoriyatul mal Ini penting juga Ya tingkat literasi Kemarin teman melakukan Sebuah riset Ternyata tingkat literasi Dari wakaf itu Masyarakat itu Juga masih kurang Sehingga mereka Menganggap bahwasannya Makanan atau minuman itu Bisa diwakafkan Padahal Wakaf itu Haruslah Barang-barang Atau harta Yang dalam teori itu Disebut dengan Mal Isti'amali Bukan malul istihlaki Ini ada dalam teori Ini ada dalam teori Tentang Teori tentang Nadoriyatul mal Ini ada di youtube Saya Tentang saya Tinggal lihat saja Youtube saya Sangat lengkap sekali Informasi FYI Ini Bokal sudah mulai hujan Jadi agak-agak Sinyal agak mulai Agak hilang Kita lanjut lagi Nadoriyatul riba Setelah berikutnya Setelah Nadoriyatul hukuk Kemudian setelah hukuk itu Kita belajar tentang Nadoriyatul mal Teori tentang harta Kemudian setelah teori Tentang harta Kita belajar teori Tentang akad Nah ini penting sekali Jadi Next slide Next slide Silahkan Nadoriyatul milqiyah Lanjut lagi terus Kemudian lagi Ada Nadoriyatul mal Teori tentang harta Lanjut lagi Nanti ada pasien di saya Di akhir kok Ini Tentang teori Tentang akad Atau kontrak The theories of Islamic contracts Ini juga Sudah ada juga Kita bicara tentang Sebenarnya akad itu Yang sah itu Yang seperti apa Next slide Nadoriyatul riba Ini tentang Jawa riba Setiap pinjaman Yang membawa Manfaat komponen Adalah riba Ini berarti perlu ada Satu Pembahasan tersendiri Tentang riba Baik yang klasik Ataupun kontemporer Next slide Nah ini Ini mohon-mah Sarapnya yang di tempat saya bagus Tapi di sini mungkin tadi Agak Ini agak kepotong Gak apa-apa Jadi ini Yang tadi saya katakan Kaedah dalam fikir mu'amalah Itu adalah apa Al-aslu fil mu'amalah Al-ibaha Hukum dari asal mu'amalah Itu adalah boleh Setuali ada Yang diharamkan Ini diantara yang diharamkan Mulai dari Tadlis Kemudian ada Ada maizir Ada horor Ada batil Ada najas Ada al-gis Ada riba Dan lain sebagainya Ada beberapa yang lainnya Biasanya dikenal dengan isilah Maghrib Big night Maizir Horor Riba Najas Al-gis Laki rukban Tadlis Sampai ke Apa namanya Najas Dan sebagainya Ini kita pelajari di Al-baik Atau jual-beli Yang diharamkan Di next slide-nya ada penjelasannya Next slide-nya ada penjelasannya Ini Ini Tidak semuanya Tapi sudah cukup Cukup mewakili Ada maizir Perjudian Ada horor Ketidak jelasan Ada riba Tambahan Ada batil Tidak terpenuhi rukun Dan syaratnya Ada etroh Terpaksa Ada goben Tidak jelasan Najas Ya Fals Demon Ini biasanya tadi Kalau najas itu banyak terjadi Di jual-beli Valuta asing Ada juga Di foreign exchange Kemudian ada juga Di saham Ya Di jual-beli saham Di Bursa efek Indonesia Ini banyak sekali Terjadi Najas Ya Kemudian ada istikar Penimbunan Barang-barang pokok Ada gis Ya Didasar kepada Manhos Dana Walaisa Minna Tadlis Dan seterusnya Ada kecurangan Oke Next slide berikutnya Yaitu terkait dengan Murobaha Di perbankan Nah Kita langsung Masuk ke Bidang muamala Kemudian masuk juga Ke contoh-contohnya Itu ada di Yang kontemporer Ya Yang Kontemporer Oke Suara saya masih Terdengar-dengar baik ya Masih ya Masih Pak Oke Oke Ini di Bogor Sudah hujan Ini agak Agak Dres nih Oke kita lanjutkan Ini Kita bicara tentang Implementasi dari Fikimuamala Walaupun nanti Fikimuamala Tadi terkait dengan Akat Ada Ada Murobaha Ada Mudoroba Ada Musaroka Ada lagi Abamusakot Ada Mukhabaro Ada Muzaroa Ada Ijaro Ada Wakala Ada Hiwala Ada lagi nanti Akat-akat yang tadi Murokabat Dan sebagainya Nah ini Implementasinya Bagaimana sebenarnya Kita bisa diskusi Tentang Murobaha Di perbankan Ternyata apa Itu adalah Murobaha Paralel Ini bukti-buktinya Terkait dengan Kepemilikan belum sempurna Kepemilikan yang diwakili oleh Surat Fidusia Kemudian keuntungan yang memiliki Variable bunga Dan juga denda dalam Keterlambatan Pembayaran Ini menarik Kita diskusikan juga Yang berikutnya Yang menjadi produk perbankan Seharian juga Ada lagi Murobaha Emas Next slide Murobaha Emas itu terkait dengan Apa Apakah dia termasuk Harus Ya dan Biadin Karena merujuk kepada Teori Dan juga Fatwa dari DSN Adanya Harusnya Ada apa Harus Adanya Ya dan Biadin Dalilnya ini Di selera Dewet Muslim Azza Babizah Walfid Dan seterusnya Sampai Faizah Al-Fat Hadihil Asnafu Fabi'u Kaifah Yasha Jadi harus Harus Ya dan Sawaan Bisawain Ya dan Biadin Ya artinya Harus Cash Nah bagaimana Kalau kredit Ini kita bisa Diskusikan Dan sangat Menarik sekali Oke Itu Murobaha Emas Next slide Terkait dengan Asuransi Asuransi Syariah Kenapa Karena kita bicara Tentang adanya Akat yang mungkin Mungkin perlu Terus ada Perbaikan Terutama Jangan sampai Nanti disana Ada unsur Perjudian Termasuk Pembahasan Tentang BPJS Dan juga Sekarang yang Trend yang saya lihat Itu adalah Dengan apa ya Semacam Mereka bilang Itu arisan Berhadiah Ini juga Agak-agak Mirip juga Dengan Kita hanya Menyetorkan Umpamanya 2 juta Kemudian Dalam waktu 3 tahun Kita sudah bisa Dapat Satu motor Bahkan kita bisa 50 juta Dalam Dalam jangka 3 tahun Kita sudah Dapat Ras Sudah Dapat Alphard Kita sudah Dapat Dapat Expander Dan lain sebagainya Ini Model investasi Itu banyak Sekali Karena itu Saya diingatkan Dan kita semua Diingatkan Dengan Perkataan Asar Dari Khalifa Umar Bint Khotob Beliau Mengatakan Ketika Melakukan Operasi Pasar Beliau Mengatakan Tidak Boleh Melakukan Transaksi Jual Beli Di Pasar Kami Kecuali Dia Yang Paham Dengan Muamalah Nah Kita Tarik Di materi Sebelumnya Maka Tidak Boleh Melakukan Jual Beli Di Pasar Saham Kecuali Dia Yang Paham Dengan Ekonomi Syariah Sehingga Kemudian Pembahasan Mengenai Hal Ini Pemahaman Tetapi Muamalah Itu Penting Sekali Yang Next Slide Itu Adalah Di Gadai Syariah Di mana Di Gadai Syariah Ternyata Nilai Ini Riset Terbaru Dari Masih Saya Di Level S2 Beliau Mengatakan Bahwa Nilai Ijaroh Yang Masih Berkaitan Dengan Jumlah Hutang Nasabah Ternyata Ini Sangat Rentan Dengan Riba Aduh Mohon Mohon Saya Masih Terdengar Ini Agak Hujan Geras Sebaiknya Saya Pindah Kedalam Kayaknya Dikit lagi Setelah Gadai Syariah Yaitu Tentang Bursa Saham Kita Masuk Di Sini Persatah Syariah Syariah Ada Jakarta Islamic Index Kemudian Dengan Saham Syariah Yang Belum Kapas Sebelumnya Kita Sedikit Kritik Walaupun Kritik Itu Membangun Tadi Kita Sudah Sepakat Saham Syariah Sudah Syariah Sudah Betul Tapi Mungkin Ada Perbaikan Perbaikan Contohnya 40% Modal Dari Dana Riba 10% Dari Dari Dana Utang 10% Tadi Dikatakan Kemudian Trading Yang Mengandung Unsur Najas Yaitu False Demon Permintaan Yang Dilakukan Untuk Meninggikan Atau Untuk Menaikan Nilai Dari Dagangan Tersebut Kemudian Ada Underlying Saham Yang Masih Dipertanyakan Jadi Sekarang Trendnya Kalau Tadi Hanya Sekadar Jual Belikan Saham Masih Oke Tidak Masalah Tapi Yang Sekarang Bukan Lagi Saham Tapi Bawahan Atau Turunan Dari Saham Itu Seperti 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 Rait Dan Sebagainya Itu Yang Dijual Belikan Dan Bahkan Yang Paling Banyak Keuntungannya Jadi Pembahasan Tersendiri Padahal Dikatakan Rasulullah S.A.W. Itu Nah Rasulullah S.A.W. Anin Najas Dikatakan La Tanah Jasu Ini Menunjukkan Baik Najas Ini Yang Perlu Berhati-hati Betul Saya Sangat Support Sekali Kepada Teman-teman Semuanya Kepada generasi Muda Ini Untuk Yang Mulai Menabung Di Saham Pastinya Harus Saham Syariah Tapi Kemudian Kritik Untuk Perbaikan Terus Menerus Dan Lebih Baik Itu Juga Harus Dilakukan Kalau Investasi Kan Jelas Kaedahnya Adalah Jangan Letakkan Telur Dalam Satu Keranjang Ada Di Saham Ada Di Emas Ada Di Properti Ada Yang Mungkin Liquid Yang Lebih Mudah Dan Lain Yaitu Ada GoPay Ada GoFood Ada Finance Technology Yang Ini Juga Kita Bisa Diskusikan Karena Biasanya Teman-teman Itu Kalau Hanya Diskusi Fikm Yang Klasik Kayaknya Agak Biasa Banget Gitu Ya Saya Bicara Tentang FinTech Finance Technology Yang Syariah Kita Mengenal Ada Imani Sekarang Link Sudah Menggunakan Syariah Kemudian Ada Dana Syariah Yang Menggunakan Sistem Syariah Tadi Saham Sudah Banyak Sekali Jadi Kedepan Bahkan Ada Islamic Cryptocurrency Barangkali Kemudian BI Sedang Mengusun Bagaimana Uang Digital Ini Menjadi Permasalahan Termasuk Yang Lama Ada GoPay Kemudian juga GoFood Kemudian Berbagai Transaksi Bisnis Yang Sekarang Itu MLM Bukan Multilevel Marketing Bukan Padahal MLM Juga Ada Yang Halal Kemudian Pola-pola Yang Sebenarnya Kalau Bisa Juga Tetapi Semuanya Itu Harus Didasari Kepada Pemahaman Terhadap Piki Muamalah Contohnya Di next slide Saya bicara Tentang Bitcoin Walaupun Sudah Sudah Ketinggalan Zaman Kayaknya Kemarin Kantor Bitcoin Beberapa Kali Di Demo Ini Salah Satunya Saya Dari Mulai Cryptocurrency Alat Tukar Dengan Kode Tertentu Dimana Alat Tukar Dibeli Dengan Alat Tukar Lain Yaitu Rawan Dari Unsur Ribafadel Kemudian Tadi Ada Manipulasi Demon Jangan Lupa Kemudian Pasti Ada Unsur Perjudian Dimana Memberikan Uang Sedikit Mungkin Untuk Mendapatkan Keuntungan Sebanyak-banyaknya Tanpa Adanya Bisnis Baik Real Ataupun Finance Atau Keuangan Dan Yang lebih Penting Lagi Dari Bitcoin Ini Terkait Dengan Jaminan Dari Ulel Amri Atau Jaminan Dari Pemerintah Yang Penjamin Simpanan Oke Nah Itu Terkait dari saya Kita bisa Discuss About Vicky Muammala Dan Kebetulan Di Bogor Sudah Adhan Juga Ini Bogor Sudah Hujan Deras Jadi Mohon maaf Saya Suaranya Agak Kencengkan Dan Dipegang Di Speakernya Oke That's For me Terima kasih Banyak Kita Diskusi Saat Mendengarkan Adhan Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Terima kasih Kepada Bapak Abdul Rahman Atas Mamparan Materinya Semoga Materinya Dapat Diaplikasikan Kepada Diri Kita Sendiri Dan Gugungan Sekitar Tuh Jadi Jangan Jadi Karbitan Dalam Ekonomi Sariah Jangan Butan Profesi Ya Iya Lanjut Silahkan Tuh Jangan Jadi Karbitan Harus Benar-benar 100% Apa ya Harus Kafah Dan Profesional Profesional Itu Kalau Di hadis Dikatakan Allah S.W.T Mencintai Seseorang Yang Melakukan Aktivitas Itu Dengan Profesional Jadi Mas Juga Harus Profesional Nulis Sekripsi Juga Harus Profesional Moga Kita Golong Jadi Orang-orang Profesional Amin Silahkan Kita bisa Diskusi Bisa ngobrol Ada pertanyaan Pak Di Room Chat Zoom Ya Chat Room Silahkan Ini Pertama Satu pertanyaan Dulu Pak Assalamualaikum Nama saya Dimas Dari Tangerang Adakah Adakah Perbedaan Dan Persamaan Antara Istibat Al-Aqam Dan Istihad Al-Aqam Ya Kalau 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 Jadi Ada Lagi Ada Lagi Pak Satu Dulu Masih Bingung Terima kasih Dari segi Penjelasan Dan Implementasinya Pak Baik Terima kasih Untuk pertanyaannya Jadi Perbedaan Antara Istidlalul Al-Aqam Dengan Istimbatul Al-Aqam Ya Perbedaannya Adalah Begini Kalau Istimbatul Al-Aqam Itu dia Apa Deduksi Kita Sambil Dengar Adan Ya Nah Jadi Sambil Ya Sudah Adan Belum Di Jakarta Terima kasih Untuk pertanyaannya Perbedaan Antara Istimbatul Al-Aqam Dengan Istidlalul Al-Aqam Jadi Kalau Istimbatul Al-Aqam Dia Sifatnya Itu Induksi Di mana Dia itu Membaca Dari Al-Quran Dan Hadis Kemudian Melahirkan Atau Menumbuhkan Satu hukum Dari Al-Quran Dan Hadis Itu disebut Dengan Istimbatul Al-Aqam Ya Nah Berarti Dia tidak Lepas Dari Teks Dari Bahasa Arab Dari Makna Yang ada Di Teks Al-Quran Dan Asunah Itu Ya Nah Ada Juga Nanti Ketika Istimbatnya Menggunakan Makna Itu Dia Menggunakan Disebut Dengan Istidlalul Akham Ya Nah Tapi Saya Lebih Menjelaskan Bahwa Istimbatul Akham Itu Adalah Proses Menggali Hukum Dari Al-Quran Dan Hadis Jadi Dibaca Al-Qurannya Dibaca Hadisnya Setelah Itu Ditemukan Hukumnya Wa ahal Lallahu Al-Bai Wa Al-Roma Ribah Ya Atau Mungkin Dikatakan Artinya Kita Membaca Ayat Al-Quran Membaca Hadis Kemudian Menetapkan Hukum Dari Keduanya Itu Istimbat Al-Aqam Sedangkan Istidlalul Akham Itu Adalah Deduksi Ya Dimana Ada Satu Permasalahan Contohnya Cryptocurrency Ya Kemudian Dicari Dalilnya Dari Al-Quran Atau Hadis Atau Metode Istihad Itu Disebut Istidlal Istidlal Itu Artinya Apa Artinya Itu Adalah Mencari Dalil Mencari Argumentasi Mana Yang Bisa Menunjukkan Bahwasannya Cryptocurrency Ini Boleh Pintech Itu Boleh Dari Al-Quran Ayatnya Mana Dari Hadis Pertanyaan Tadi Contoh Realnya Bagaimana Tadi Contoh Realnya Adalah Kalau Kita Membaca Al-Quran Di Surat An-Nisa Ke-29 Ya Wahai Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kalian Memakan Harta Kalian Dan Diantara Kalian Dengan Cara Batil Nah Ketika Membaca Ayat Ini Maka Kita Menunjukkan Bahwasannya Mencuri Kemudian Merampok Kemudian Korupsi Kemudian Gosop Dan Namanya Istimbatul Akkam Sedangkan Istimbatul Akkam Itu adalah Ada Permasalahan Baru Yang Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Ataupun Hadis Terutama Masalah-masalah Kontemporer Ya Digital Money Finance Teknologi Kemudian Kriptokaransi Ya Kemudian Juga Mungkin Pembayaran Secara Online Ya Payment Digital Payment Dan sebagainya Itu Boleh Atau Tidak Dropship Boleh Atau Tidak Ya Bitcoin Boleh Atau Tidak Dicari Hukumnya Itu Namanya Istidlal Mencari Dalil Mencari Argumentasi Yang Menguatkan Menetapkan Hukum Atas Satu Masalah Yang Sifatnya Itu Belum Ada Dalilnya Di Dalam Al-Quran Ataupun Hadis Nah Itu Namanya Istidlal Akkam Oke Mudah-mudahan Jelas Ya Sebenarnya Cukup Pak Untuk Pertanyaan Untuk Kali ini Terima kasih Pada Bapak Abdul Rahman Atas jawaban Oh gitu Karena Waktu Pak Ya Terima kasih Sama-sama Nanti kemudian Atas Tanyanya Oke Terakhir Kalau Mamanya Ada yang Belum Paham Saya Ada Channel Youtube Juga Itu Terkait Dengan Fikri Muhammad Banyak Sekali Nanti Lihat Nama Saya Ada ABD Misno May Di Youtube Itu Ada Lengkap Nama Channelnya Apa Pak ABD Misno May Jangan lupa Di subscribe Dan Di tonton Nanti Boleh diskusi Juga Lebih luas Lagi Terima kasih Oh iya Pak Sebelum itu Ada pemberian SRT Bapak Oke Terima kasih Oh iya Ini akan Dikirim Melalui Via email Oleh Panitia Setelah Acara ini Pak Yalah Paperless Melindungi Alam Biar Tidak Boros Biar Hutannya Tetap Lestari Terima kasih Kepada Pak Abdurrahman Atas Waktunya Yang Telah Memberikan Vicky Umam Malah Pada Siang Hari Ini Dan Hampir Sore Hari Ini Berarti Silahkan Kepada Oh iya Selanjutnya Itu Oh iya Pak Abdurrahman Boleh Live Untuk Jika ada agenda Lain Oke Terima kasih Untuk semuanya Wallah Mudah-mudahan Kita bisa Terus Belajar Untuk Islam Ini Kita belajar Lagi Untuk Ekonomi Dan Bisnis Syariah Kedepannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Oh iya Selanjutnya Itu ada Pengumuman Peserta Terbaik Ini acara Tunggu-tunggu Tapi Cuman Ada Dua orang Doang Yang pertama Ihwan Dan Ahwat Saya Kan Nyebutin Namanya Ada Nggak Ada Soundnya Apa Kayak Biar Biar Itu Biar Ada Kesan Misternya Nggak ada Kayaknya Sudah langsung aja ya Itu Pertama itu Dari Ihwan Itu Namanya Ridwan Fatur Rahman Dari WNJ Kalau yang Ahwatnya Nadine Rahman Rahma Awliya Nadine Rahma Awliya Dari WNJ Selamat Kepada Mereka Berdua Nanti Hadiahnya Akan Dihubungi Oleh Panitia Terkait Pemberian Hadiahnya Oh iya Selanjutnya itu Ada Oh iya Nanti Jangan lupa Isi post test Dan evaluasi Yang akan dikirim Linknya Via Grup WA Pengerjaan Post testnya Jam Tiga Sampai Jam lima Sore Itu Jangan lupa Isi evaluasi Dan post test Jam tiga Sampai jam lima Karena nilai post test Akan dicantumkan Di Sertifikat Dan Insyaallah Sertif Akan diberikan Seminggu Minggu depan Minggu depan Dikasih Jadi Jangan Kalian Kalian Atau Teman-teman Jangan Keluar dulu Dari Grup WA SESnya Jangan keluar dulu ya Sebelum Dikasih Sertif Oh iya Selanjutnya Akan Ada Doa Penutup Dari Saudara Said Maulana Pada Said Dipersilahkan Ya Terima kasih Kepada Saudara Fani Mempersilahkan Untuk membaca doa Mari teman-teman Kita Tutup Acara Pada Hari ini Dengan Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu Wa salatu Wa salam Alain Nabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Rabbana Atina Fiddu Rabbana La Tuzikulubana Ba'anda Izhadaitana Wahab Lana Milla Dunkar Rahmata Inna Kanta Raditu Billahirrahmanirrahim Rabbana Islamidina Wabim Hamad Sallallahu Alayhi Wasallam La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharikalah Wa Yashadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Rabbana Zolamna Anfusana Wa Illam Takhfir Lana Wa Tarhamna Lanakunan Minal Khasirin Rabbana Zolamna Anfusana Wa Illam Takhfir Lana Wa Tarhamna Lanakunan Minal Khasirin Rabbana Zolamna Anfusana Wa Illam Takhfir Lana Tarham Lanakunan Minal Khasirin Allahumma Inna Nas'aluka Husnul Khatima Allahumma Inna Nas'aluka Husnul Khatima Allahumma Arzukna Tawbatan Nasuh Qabla Al-Maut Allahumma Arzukna Tawbatan Nasuh Qabla Al-Maut Allahumma Arzukna Tawbatan Nasuh Qabla Al-Maut Allahumma Inna Na'unzu Bika Minal Al-Baras Al-Jununi Al-Juzami Al-Minha Al-Squam Al-Jununi Al-Juzami Al-Mich Pier Allahumma Inna Al-Jununi Al-Juzami Al-Naqu Al- Controller Gr dividend Al-Fatihah 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 Al-Fatihah